Selamat pagi, kakak-kakak. Pagi. Pagi, pagi. Oke, semangat semuanya ya. Sehat-sehat ya. Amin. Malam ini kita ketemu lagi untuk membahas bincang happy, materi yang menarik ya. Karena kita komit setiap hari Rabu malam untuk mengadakan bincang happy, berdiskusi bersama tentang engineering. Malam ini hadir bersama kita, Kak Beli Berto ya. Kak Beli juga udah ready nih ya. Materinya sudah ada nih. Nanti yang belum dapat materi bisa ninta di grup. Kita di grup ada. Jujulnya adalah Life Cycle Cost Analysis dan Cost of Convert Energy ya. Kak Beli juga sedang menyelesaikan kuliah S2, teknik elektro. Kita doakan sepas selesai ya, kak ya. Ya. Dan nanti bisa berbagi ilmu lebih banyak lagi ya. Di sini juga kakak-kakak yang lain, silahkan kalau ada yang mau menjadinya resumber, nanti bisa isi data hadir. Dan akan diberikan waktu dan kesempatan. Begitu ya, Kak Eko? Oke. Baik. Silahkan, Kak Eko. Opening shift. Kak Eko, menurut saya. Tinggalnya kurang bagus mungkin Kak Eko ya. Kak Eko. Ya. Suaranya ilang. Iya, Kak. Nah, papa-apa, Kak. Karena hujan doang begitu. Oke. Oke. Opening shift, Kak. Oke, yaudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Terutama saya ucapkan terima kasih buat Pak Belli ya, yang udah menyempatkan waktu untuk sharing. Kita belajar sama-sama. Benar, kata Pak Belli. Malam ini kita mau bahas masalah building engineering, life cycle cost analysis, and cost of commerce energy. Jadi, kalau yang kita pernah pelajari adalah, ini penggabungan antara sisi teknik dengan sisi finance ya, Pak ya? Ya, begitu, Kak. Jadi, memang pada saat kita mempunyai teknikal skill, kita juga harus mempunyai yang namanya analytical skill. Yes. Atau kemampuan untuk menganalisa. Betul sekali. Kemampuan untuk menganalisa ini bukan hanya di bidang teknik, tetapi juga di bidang finance atau keuangan. Sebab, buat teman-teman yang masih di bangku kuliah nih, atau masih belajar, nanti pada saat kalian terjun ke lapangan, menjadi seorang manager, maka Anda harus memperhitungkan dari sisi cost. Ya, betul. Sebab, orang bisnis itu kan pasti yang dicari revenue atau keuntungan. Nah, kita harus bisa menekan cost. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui, ya, mengetahui seberapa banyak kita bisa meredus. Itu tanpa harus mempengaruhi kenyamanan tamu dan safety. Oke? Mari kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat. Silakan, Pak Belli, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Pak Belli, belum masuk di, ini dulu, Kak, ya? Ya, online self-induction dulu, ya? Ya, silakan, Pak Belli. Kakak-kakak semua, kita di sini ada berapa orang nih? 85 orang, ya? Belum kita mulai, kita berdoa dulu, menurut agama dan kesimpulan masing-masing, semoga pelaksanaan bincang happy malam ini, berjalan lancar, dan bisa memberikan ilmu kepada kita, dan kita bisa berterapan di tempat kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selamatai. Oke, baik. Sebelum kita akan mulai, saya akan bacakan dulu satu indaksin kita. Yang pertama, power connection, ya? Tolong diaktifkan, dan biar sampai kita habis baterai ataupun tidak terkoneksi lagi. Kemudian yang kedua, internet connection. Juga diperiksa kuota kita masing-masing, apakah mencukupi? Mungkin Kak Belli nanti enggak terus ada videonya, karena hemat kuota, ya, Kak, ya? Hemat sinyal aja. Hemat sinyal, bukan? Karena memang kadang-kadang sinyal ini, ya, gitu lah. Suka. Ini ya, suka mau, suka enggak. Tapi kita setok fokus untuk materi ini. Kemudian selanjutnya, pastikan audio dan video kita, suaranya terdengar jelas, ya. Walaupun hujan, mungkin sempat echo, tapi yang pasti terdengar jelas. Nanti, bila suaranya tidak terdengar, nanti bisa diinfokan, ya. Oke, kemudian untuk kontras dan pencahayaan, pastikan perang dan cukup, karena kalau terlalu gelap juga nanti melahantuk, gitu, ya. Oke. Kemudian untuk posisi duduk dan jarak mata juga diperhatikan. Kita buat senyaman mungkin dan se-ergonomis mungkin. Kita mau beli itu berapa? Senyaman, ya. Oke, kemudian yang pasti kita siapkan juga kopi atau makanan dan minuman dekat kita, sehingga pada saat kita halus bisa langsung, ya. Karena biasanya, bingkang happy kita sampai pagi, ya, Kak Belli. Iya. Jadi nanti silakan, Kak Belli, kalau mau ngopi-ngopi juga, silakan ya, diberi waktu juga. Bagi teman-teman, kakak-kakak yang lain juga, silakan. Nah, untuk daftar hadir, minta tolong untuk misi, karena ini juga nanti akan ada doorplace, ya, Kak Eko, ya. Siap, siap. Jadi akan ada tiga pemenang, ya, doorplace malam ini. Seperti yang kemarin, sudah dibagikan juga untuk hadiah pemenang buat yang lomba di tangkis, ya. Sudah dibagikan juga kotanya, pulsanya. Nah, di sini juga kita akan ada doorplace. Oke, itu saja. Ya, yang pasti kita harus relax dan semangat, karena kalau kita relax, gitu ya, ya, mau ngomongin, pasti kita bisa mau ngomongin. Jadi kita bukan mencari siapa yang paling sementar, tapi kita mau berbagi. Jadi kita sama-sama mencari solusi, mencari ilmu, gitu ya, bagaimana caranya supaya bisa kita terapkan di gedung kita masing-masing. Karena engineering dan accounting ini kadang-kadang suka tidak nyambung, gitu ya. Di satu sisi pengennya hemat. Di sisi yang lain, kadang-kadang kita pengennya yang safety, gitu ya. Oke, baik. Kita segera mulai saja. Di sini sudah ada Kak Belli. Silakan, Kak Belli. Ya, terima kasih, K.L, Pak Eko, dan juga Pak B. Deddy. Malam ini coba kita sedikit membahas tentang sedikit menyimpang sedikit, tapi sebenarnya sangat penting bagi kita sebagai seorang engineering di building, terutama teman-teman yang sudah naik ke level manajerial, gitu kan ya. Jadi sama-sama belajar, kita akan coba malam ini tentang life cycle cost, analysis, and cost of conversed energy. Jadi bicara masalah biaya, masalah biaya yang ditimbulkan, gitu kan ya, terhadap suatu ekipmen, atau suatu peralatan, ataupun juga satu unit system, gitu. Jadi coba kita analisis lah, belajar sama-sama, kira-kira seperti apa sih nanti kalau kita dapat untuk memberikan masukan kepada owner misalnya, kepada GM misalnya, tentang pengadaan alat baru misalnya, atau pengadaan mesin baru misalnya, seperti gitu. Ya, kita boleh saja. Jadi, nanti ini kalau sudah berhenti lama, dia agak susah nih. Saya ulang lagi nih. Oke, Kak. Gak apa-apa sambil. Oke, Nah, ini kita bicara masalah namanya life cycle cost. Jadi sebenarnya ini bukan barang baru. Ini sudah lama sekali, ini sekedar flashback aja, bahwa sebenarnya sudah diatur sejak lama. Bahkan ada standar ISTM-nya. Saya tidak akan bahas itu di sini, kan gitu kan ya. Bahkan ada standar kalau dari BOMA sendiri, itu punya ada standar ada, tapi saya tidak akan bahas. Artinya, itu sudah ada sebaku, dipakai untuk menganalisis sesuatu. Terutama untuk equipment, untuk pengadaan alat baru, proyek baru, building baru, gitu kan ya. Menggunakan namanya life cycle cost analysis. Nah, ini tetap berkembang dari tahun ke tahun. Ibaratnya begitu kan ya. Sampai hari dikunjungkan masih perdebatan harus pakai apa. Jadi sebenarnya kalau kita, teman-teman nanti kalau lihat ke depan, nanti bisa baca sendiri masing-masing, itu poin-poinnya kadang nggak sama, kadang sama, gitu kan. Ada yang berbeda, ada yang mungkin. Jadi, artinya berkembang terus. Sharing-nya waktu itu berkembang terus bagaimana menganalisis daripada biaya yang ditumbuhkan selama equipment itu ada, kan begitu kan ya. Jadi, itu tujuan daripada life cycle cost. Kita menghitung bagaimana biaya yang dibutuhkan selama masa hidup daripada suatu equipment. Berarti manusia misalnya, kita kan butuh makan, butuh biaya makan, butuh biaya sekolah, segala macam. Sampai kita kembali kepada sangkali. Itu berapa biaya kita? Itu sama, kan gitu. Seperti begitu kan ya. Itu sama. Persis jadi gitu. Jadi, hitung-hitungannya seperti apa, kan begitu. Ini bukan materi yang susah, materi yang sederhana. Kita coba sama-sama nanti belajar sama-sama ya. Jadi, seperti begini. Jadi, tetap berkembang sampai dengan hari ini, kan gitu. Perkembangan daripada life cycle cost ini. Bagaimana supaya benar-benar lebih terperinci, sampai benar-benar bisa mengena sehingga bisa menjadi satu hal yang menjadi dasar-dasar utama untuk menentukan pengada atau pembelajar atau proyek baru, kan begitu ya. Kayak begitu bahasanya sebenarnya begitu. Nah, ini konsepnya life cycle cost sebenarnya. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat teman-teman nanti akan dihitungan sebelah kan nanti seperti apa. Bahwa sepanjang hidup mesin itu kan dari mulai proses pengadaan, proses proyek, awal-awalnya sampai dengan proses personal itu ternyata kita lihat kan biayanya kan berkutuat. Biayanya itu kan selama-selama semakin besar sebenarnya kan ya. Bahkan paling tinggi adalah dibiaya daripada biaya personal dan support-nya. Bukan pada biaya awal. Ecosision ataupun ada pada saat proyek awal ini inisial cost-nya. Jadi, justru faktor inilah sebenarnya sangat menentukan daripada life cycle cost sendiri. Kan begitu. Kadang-kadang kita hanya hitung membandingkan di belakangnya sini saja. Pada biaya pengadaannya saja. Harganya berapa? Oh, mahal. Killer, 400 ton, merek A, harganya 1M misalnya, ya satu harganya 700 juta. Misalnya contoh, ambilnya yang murah kan. Di belakangnya ada cost yang memengkak yang memang hampir 80 persen biayanya ditanggung selama masa operasional. Kan gitu kan ya. Jadi, gitu bahasanya. Kita kadang-kadang hanya menghitung awal-awalnya saja. Akhirnya kita nggak tahu seperti apa. Nah, tujuannya sepertinya, tujuannya adalah itu sebenarnya dari life cycle cost. Kan begitu ya. Nah, kita lihat. Apa itu life cycle cost? Kan begitu kan ya. Life cycle cost adalah analysis essential design process for controlling the initial. Jadi, intinya menghitung biaya cost. Ya, dari biaya awal. Ya gitu kan. Total selama masa masa hidup daripada mesin itu sendiri. Atau daripada ekumen sendiri. Jadi, coba dihitung berapa sih biaya hidupnya. Kan gitu kan. Bahasa sebenarnya itu biaya hidup. B, itu dari sebuah peralatan. Itu kan, hitungannya begitu. Jadi, life cycle cost adalah economic metode, ya betul. Untuk project evaluation atau untuk meng-costing. Berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh owning ya. Untuk personalnya, untuk maintenance-nya, sampai dengan disposing-nya ataupun decombisioning-nya ataupun misalnya dibuang atau ditiadakan atau dimusnahkan. Itu semua dihitungkan begitu. Jadi, sebenarnya apa sih itu? Ya, biaya, total biaya ownership selama masa hidup daripada suatu aset kan begitu ya. Jadi, ibaratnya seperti orang hidup ya gini kan. Jadi, orang mulai dari-mulai lahir, bertumbuh, sampai mati atau steady ya. Sampai benar-benar dia menghasilkan keuntungan gitu kan ya. Sampai dengan dying, mati kan gitu. Itu biayanya seperti berat. Seperti apa sih jumlahnya? Bagaimana sih gitu kan ya. Nah, nanti kita malamnya kita coba lihat di sana seperti itu ya. Jadi, kita nggak hanya hitung oh, kalau saya beli alat A harganya segini. Alat B harganya segini. Oh, beda harga. Mahal harga ini. Ternyata nggak seperti itu. Kayak kita kemarin kan sempat singgung masalah kalau beli yang VRF dengan yang kiliar sistem. Kenapa kok? Memang harga awal kan lagi mahal. Memang. Tapi kan cenderung jatuhnya di akhirnya kan berbeda. Nah, itu tadi. Kadang-kadang nggak lihat daripada yang faktor-faktor dari biaya operasionalnya tadi. Kan gitu kan yang gede. Hampir 80% daripada total semua biaya yang dikeluarkan pada untuk pengadaan untuk personal sebuah equipment. Kan begitu. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya dari life cycle cost itu? LCCA can be used untuk evaluasi cost of fuel range of project bisa dari entire site sampai dengan pada spesifik. Jadi mulai dari total building misalnya sampai dengan individual equipment misalnya. Kayak begitu. Berikutnya apa? Tujuannya juga dari LCCA untuk mencapai energy saving. Ini kadang-kadang yang kita lupa di sini. Energy saving dan energy conservation. Karena kita hanya melihat harga awalnya saja yang mahal. Kan gitu kan. Ini ternyata ada faktor apa namanya misalnya contoh kalau di sistem AC kan ada COP-nya, perform-nya, ada efisiensinya. Itu kadang-kadang kita lupa di situ. Itu yang bengkak sebenarnya nanti di belakang. Total biayanya. Gitu kan ya. Jadi sebenarnya tujuannya apa? Untuk mengavaluasi semua biaya proyek dari awal. Jadi untuk membuat keputusan kita pilih yang mana sebenarnya. Mana yang biaya totalnya yang cocok yang masuk. Dalam kita bisa pakai untuk pengembangan proyek baru kita, pengadaan alat baru kita, ataupun mengganti alat yang lama. Jadi kadang-kadang teman-teman hanya menghitung yang awalnya saya tahu mempertimbangkan berapa sih kos yang dibutuhkan selama masa hidup daripada sebuah equipment. Kan begitu. Nah kita seringkali ini secara umum ya. What we generally do. Artinya apa yang sering kita lakukan secara sederhana. Kita kan hanya apa? Kita hanya membandingkan harganya, price comparison-nya. Kita memang mungkin memperhatikan garansinya saja. Mungkin hanya memperhatikan after sale service-nya saja mungkin. Ataupun mungkin time of payment-nya saja misalnya. Atau mungkin spare part ability-nya misalnya. Atau hanya mungkin power consumption-nya saja. Kadang-kadang kita hanya hal seperti gitu. Oh ini mahal Pak. KWH-nya tinggi. Misalnya. Atau Pak ini KWH-nya rendah. Misalnya contoh. Pak ini harganya sales-nya bagus. Dia bagus dia sales-nya. Dia kalau spare part tersedia Pak. Kadang-kadang kita hanya lihatnya halnya secara parsial seperti begitu. Gitu kan ya. Kita hanya lihat parsialnya. Oh harganya berapa? Harganya mahal. Garansinya berapa tahun? Oh 5 tahun pakai 5 tahun. 3 tahun nggak pakai. Misalnya gitu. Contoh misalnya. Kita hanya melihat satu bagian saja dari seluruh keseluruhan yang kita harus analisis seperti begitu. Kita hanya melihat oh harganya segala macam tanpa mempertimbangkan hal yang lain. LCC ini kita melihat secara keseluruhan. Jadi tidak hanya melihat satu sisi saja kan begitu. Nah. Kategorinya apa dari LCC ini sebenarnya? Banyak ya. Kalau pertama untuk initial cost sendiri itu ada pengadaannya. Mungkin ada acquisition-nya. misalnya ada energi cost-nya sendiri. Bisa juga energi listrik atau energi gas ataupun energi batubara lainnya energi. Energi cost-nya. Terus biaya daripada operasional sendiri. Ada operation maintenance dan repair cost-nya sendiri. Gitu. Terus mungkin juga ada biaya replacement cost. Misalnya contoh untuk kipmen gede misalnya cooling tower untuk misalnya 1000 TR misalnya cooling tower misalnya harus selama setelah 10 tahun harus ganti kipas yang baru misalnya contoh. Itu ada biaya yang sana juga harus dihitung. Kan gitu. Terus juga ada namanya residual value atau self-fetch value atau disposal cost. Jadi berbeda. Jadi kalau self-fetch value ini adalah nilai nilai sisa daripada aset. Kalau disposal itu bagaimana biaya yang harus dikeluarkan untuk memusnahkan. saya juga terakhir yang memang kita tidak akan banyak bahas. Yang berikutnya ada non-monetary benefit atau cost. Jadi hal-hal yang memang yang lain-lain sifatnya psikologi misalnya, sifatnya dan lain-lain. Tapi intinya kita akan bahas yang benar-benar kita bisa ukur dulu di sini. Jadi ini sebenarnya bagian-bagian komponen di dalam life cycle cost kita harus menghitung keseluruhan. Kita harus lihat keseluruhan. Kita harus data satu persatu berapa sih kebutuhan biayanya? Berapa sih yang dikeluarkan? Itu tujuan daripada life cycle cost. Jadi tidak melihat hanya pada inisial cost-nya saja. Misalnya tadi yang pada biaya awal comparison price-nya hanya pada energi cost saja atau hanya pada biaya personal saja tapi keseluruhan. Kita akan lihat sana kan gitu kan ya. Keseluruhan seperti apa? Karena perbedaannya itu pasti nyata. Antara hanya melihat inisial cost saja dengan keseluruhan misalnya. Seperti gitu. Nah, sebenarnya LCC ini kita membahas tentang income. Jadi kita membahas tentang expense atau outcome kita di bawah yang merah ini. Kita bahas tentang itu sebenarnya. Sedangkan sisinya yang lain kita ada juga sisi yang namanya income yang di atas ini. Ini nanti kita bahas mungkin lain kali atau dengan sumber yang lebih capable masalah ROE itu bisa dibahas di sini. Tapi saya akan bahas yang sisi merahnya saja tentang masalah tentang life cycle cost. jadi biaya timbulkan itu yang merah di bawah. Tapi jangan lupa namanya tadi saya bilang service cost itu harus dikurangi nanti dengan biaya daripada total biaya daripada LCC yang di bawah ini. Karena ini mempengaruhi jadi service cost ini nilai akhir atau nilai berapa sih misalnya contoh saya punya mobil nih saya beli mobil tahun ini 10 tahun lagi saya jual nilainya berapa itu nilainya berapa itu namanya service cost itu intinya gitu. Saya punya killer masa pakainya 20 tahun misalnya contoh 20 tahun atau kadang-kadang kan 30 tahun misalnya 30 tahun dianggap sudah nol habis tapi ketika saya pakai 20 tahun itu masih 10 tahun lagi berapa sih nilainya yang 10 tahun sisa itu berapa kan begitu kayak begitu jadi ada itu konsumsi seperti begitu bahasanya jadi tetap mengurangi jadi biaya-biaya keluarkan selama proses dari mulai capital costnya initial installation cost sampai dengan disposal harus dikurangi dengan biaya dengan service costnya atau bukan biaya tapi nilainya nilai asetnya hasilnya akhirnya berapa itu harus dikurangi jadi untuk pembandingannya makanya kenapa nanti kita dibelakar nanti bahwa ekumen yang mahal jadron kan pasti juga bagus kan kualitasnya artinya apa dia punya nilai masa pakai akhir pun juga atau service costnya juga yang tinggi atau servicenya masih besar masih bagus kalau dijual lagi pada 20 tahun lagi masih laku lah harganya masih masih oke lah kan begitu jadi tujuannya kita akan bahas yang merah ini nanti kalau mau bahas yang hijau yang namanya rate of investment misalnya atau cost atau apa namanya bahas tentang masalah apa namanya ROI kita akan bahas yang lain mungkin saya berharap nanti ada bapak yang lebih paham tentang manajemen proyek misalnya tentang manajemen gitu-gitu bisa membahas terkait hal yang ROI gitu ya kita lanjut nah stepnya seperti apa artinya ketika kita membahas tentang ilustrisi ini kita mau menghitung kita akan dah sekedarannya langsung oh iya yang ini tapi kita perlu ada stepnya seperti apa yang pertama pastinya kita sudah tahu bersama kita cari problemnya apa sih misalnya contoh sistem AC kita cari AC yang hemat energi misalnya yang COP-nya lebih besar kan begitu daripada yang sekarang kepasang misalnya atau membandingkan antara dua ekipmen yang baru dengan tujuan yang sama kan gitu kan ya berapa harganya berapa performance-nya gitu kan jadi kita mencari dulu masalahnya apa akan begitu kita ingin ganti lampu hemat energi itu kenapa akan begitu apakah karena harganya apa karena bisa hemat listrik apa tidak jadi kita harus tarik dulu problemnya state of objective seperti apa jadi artinya kita menentukan dulu acuan kita apa untuk melakukan penggantian melakukan peremajan atau misalnya atau melakukan ya seperti gitu intinya jadi kita harus tentukan dulu apa sih masalahnya contoh saya bilang tadi AC oh kita mau cari yang COP-nya lebih tinggi bagus misalnya kayak contoh gitu ya jadi yang kedua kita menentukan dulu seperti visibility-nya artinya apa ada beberapa komparasi dari beberapa 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 equipment misalnya jadi kita misalnya AC contoh mungkin kita ngomong banyak masalah AC ya karena kita di building misalnya contoh AC kita harus bandingkan misalnya antara dua produk dari dari apa dari dari merek berbeda misalnya gitu kan ya contoh gitu kita harus bandingkan tetapi membandingkannya itu harus dengan acuan yang sama acuannya misalnya kalau AC ya cooling loadnya harus sama dong yang dicapai gitu kan ya jadi kita harus membandingkan dengan dengan parameter yang sama parameter apa ya kalau AC kan cooling load kan gitu pompa misalnya head sama pressure misalnya contoh kayak gitu jadi harus ada yang dibandingkan dengan yang sama gitu kan namun kita membandingkan dua berbeda yang beda dua yang berbeda dengan ini tidak akan bisa terjadi kan harus ada punya state yang sama kan begitu terus kita harus menentukan apa menentukan common assumption on parameter kita menentukan parameter seperti apa seperti apa ini kan hanya rutan berpikir sebenarnya teman-teman artinya kan kita hanya belajar berpikir seperti apa sih langkah-langkahnya kan gitu berikutnya apa kita menentukan estimasi biayanya waktunya terus bagaimana bagaimana alternatif yang lainnya kan begitu terus yang berikutnya tentang diskon diskon future costnya bagaimana terhadap present value-nya nanti ini yang paling penting nanti kita akan hitung nanti ini pengaruh sekali karena kadang-kadang LCC disebut juga sebagai diskon diskon cost analysis atau present value analysis itu yang bersama kan gitu kalau LCC bahasanya terus kita menghitung kita meng-compare antara LCC setiap alternatif kita juga menghitung semua kemungkinan terjadi yang dibutuhkan tersebut kita kita memasukkan semua input-input yang tidak terduga yang tidak terduga kita masukkan semua semua kemungkinan makanya kalau orang bicara proyek baru itu pengadaan baru kan bisa bicara bertahun-tahun baru dapat karena bisa sampai setahun-dua tahun baru dapat putusan pakai yang ini karena banyak pertimbangan yang harus dipenuhi kita juga menyediakan semua efek-efek yang mungkin terjadi yang menimbulkan cost ataupun benefit terus yang terakhir apa yang terakhir terlakses semua bahas yang satu, dua, tiga, sampai sekian terakhir kita bahas kita harus memberikan apa, advice di dalam keputusan kita itu kan jadi kita sudah kita sudah menentukan permasalahannya apa kita alternatif seperti apa berapa costnya berapa biayanya bagaimana LCC-nya setelah itu kita harus menentukan keputusannya kita ambil apa tidak sesuai dengan perhitungan LCC kita seperti begitu gitu ya jadi memang langkah-langkahnya memang ini kan langkah-langkah yang what tapi sebenarnya itu kan urutan berpikir sederhana ada masalah tujuannya apa kan gitu kan berapa costnya kita hitung berapa life cycle costnya kayak gitu kan ya karena itu kita tentukan kita pilih yang mana itu bahasnya sederhana kan gitu nah ini rumus ini rumus umum daripada perhitungan namanya present value nanti kita akan bahas di slide berikutnya terkait ini jadi ini langkah-langkahnya seperti ini yang kita harus lakukan ini bahasanya kan bahasa tingkat tinggi tapi sederhana kan ya masalahnya apa kita lakukan maksudnya di kasus berikan asumsi parameter berapa biayanya terus berapa nilai sisi ekonomi seperti apa diskonnya ataupun ya interesnya bunga bank segala macam misalnya kita hitung biayanya dan kita ambil putusan kan begitu nah ini rumus daripada LCC ini rumusnya kan rumus sederhana ini rumus sederhana yang kita pakai artinya LCC adalah sigma dari total biaya yang ditimbulkan selama masalah yang pakai kan gitu kan seperti itu jadi CT itu apa semua jumlah semua cost yang ditimbulkan dari initial cost sampai akhirnya terakhir di dalam jumlah tahun tertentu gitu kan ya jadi T itu jumlah tahun gitu kan ya dan D itu adalah discount rate-nya atau adjust cost flow to present value jadi kita akan bahas di slide berikutnya ini rumus sederhana artinya apa kita hitung semuanya biaya-biaya yang dikeluarkan sama oleh kita selama masa hidup daripada mesin itu dan kita bandingkan dengan kita akan terus kita menghitung present value seperti apa biayanya nanti kita akan bahas slide berikutnya apa itu present value apa itu discount rate dan lain-lain kan gitu jadi ini rumus sederhana kita hitung semua biayanya kita bagi dengan suku bunga atau dengan dengan discount rate-nya ini dengan jumlah tahun masa live daripada equipment-nya berapa angkanya LCC-nya gitu nah ini rumus penjabarannya ini sama sebenarnya jadi LCC adalah apa I itu initial cost atau present value investment cost I terus RPL itu present value capital investment cost rest itu apa present value residual value ya terus E itu apa present value energy cost itu E W itu adalah apa present value dari energy atau water kita bisa abaikan salah satu kita bisa pakai juga masukin apa-apa bisa dikabungkan semua total biayanya kan gitu kan ya terus yang OMR adalah present value non-fuel operating misalnya maintenance dan lain-lain ya repair cost dan lain-lain terus yang X adalah present value from other cost apapun juga itu kita artinya kita harus masukkan semua disana kita masukkan biayanya nah rumus ini kata kuncinya apa present value ini membedakan nanti dan kita hitung biasanya gitu ya jadi kita ada menghitung namanya present value disana ini membedakan daripada menghitungannya membandingkan harga harga awal pembelian saja yang kadang-kadang akhirnya kita salah banget keputusan setelah jalan terlihat aduh kok listrik saya kok mahal ya aduh serpatnya kok mahal banget ya aduh kok sering-sering rusak ya karena kita hanya menghitung apa inisialnya saja kita hanya menghitung apa namanya mudah lapas perpatnya saja ternyata memang sering-sering rusak makanya banyak perpatnya begitu kan ya contoh nah ini keywordnya dimana present value apa itu present value kita lihat di belakang ya nah ini yang paling kunci utama daripada LCC adalah bagaimana menghitung present value sebenarnya dari semua proses semua jadi present value adalah apa nilai sekarang adalah nilai diskonto sekarang dari arus kas masa depan terus berikutnya yang lagi adalah nilai sekarang yang juga dikenal sebagai nilai diskonto sekarang artinya adalah nilai arus pendapatan atau pengeluaran yang diharapkan ditentukan pada tanggal penilaian tanggal apa tanggal awal kita awal artinya tanggal tahun pertama gitu kan ya artinya apa percent value ini adalah kita coba menarik biaya-biaya akan ditimbulkan selama masa hidup daripada daripada alat itu pada nilai saat ini gitu loh ya kalau saya bayar misalnya ekumen saya itu umurnya 20 tahun biayanya segala macam keluar itu kalau saya bayar saatnya itu berapa nilainya sih uang itu kayak gitu untuk membandingkan sebenarnya jadi tujuannya membandingkan saya coba tarik biaya yang harus dikeluarkan ketika 20 tahun lagi masa pakai tarik ke depan ke awal ini berapa sih biayanya yang dikeluarkan itu namanya present value analysis seperti gitu jadi tujuannya itu tujuan daripada present value jadi semua LCC itu sebenarnya ada dua ada namanya saya bilang dari awal tadi adalah present value analysis atau present discount analysis atau discount rate analysis itu sama jadi bagaimana menghitung biaya yang akan ditimpulkan di depan atau bahasa sebenarnya gini anak saya lahir misalnya umur 0 tahun saya sudah hitung kalau dia selama dia sekolah sampai dia selesai misalnya contoh gitu loh berapa biayanya sih sekolahnya dimana nanti misalnya contoh kayak gitu oh saya siapkan siapkan uang nanti sekian besar begini untuk membayai kehidupan anak sekolah anak saya sekolah dari mulai 0 sampai lulus kulian misalnya contoh itu sederhana begitu itu hitung-hitungannya seperti begitu bahasanya itu namanya present value jadi kita bisa membayangkan berapa sih biaya akan ditumbukkan daripada lain waktu nanti pada 20 tahun lagi misalnya berapa sih biayanya itu kan begitu bahasanya itu tujuan dari present value jadi LCC inilah adalah namanya present value analysis gitu nah dalam present value itu ada apa saja kan begitu bentar saya kalau buka kamera langsung dia error saya ulang lagi nih oke 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 tidak nah ini namanya parameter daripada present value jadi kita sedikit bahas tentang ekonomi teman-teman jadi memang orang jenery itu itu jangan hanya hitungan bisa hitung-hitungan yang teknis juga tapi bisa berargumen dengan biaya juga yang ditanya biayanya berapa berapa hitungannya aduh pak saya belum hitung tapi ini pak ini motornya bagus pak motornya merek A merek B pak tapi ya kita mana bos mana mau tahu kan begitu terkait biaya terkait motornya mau pakai apa kan begitu kan ya bosnya tahunya oke kan gitu berapa biayanya aduh pak saya belum hitung pak ya susah gitu kan ya nah ini present value sana ada tiga faktor sebenarnya tapi kita akan masuk di yang dua faktor utama pertama adalah diskon rate apa itu diskon rate adalah tingkat diskonto mengacu pada tingkat suku bunga yang digunakan dalam analisa arus kas diskonto untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan jadi diskon rate sama dengan interest sebenarnya sama cuma interest kan dipakai untuk menghitung berapa sih duit saya akan jadi lima tahun lagi saya tabung 10 ribu misalnya lima tahun lagi jadi berapa itu interest kalau diskon rate kita menarik daripada masa lalu ke masa sekarang kalau interest masa sekarang ke masa depan kalau yang diskon rate ini dari masa depan ke masa sekarang jadi sorry ya tadi jadi interest itu kalau interest kita menghitung adalah masa sekarang masa sekarang jadinya masa depan seperti apa kan gitu itu interest kalau diskon rate kita menghitung masa depan itu sekarang seperti apa itu bedanya itu hanya masalah nama tapi sama-sama interest Sama-sama suku bunga akan begitu. Jadi suku bunga yang digunakan untuk menghitung berapa sih nilai sekarang dari arus kas masa depan. Jadi untuk masa depan itu artinya total semua selama masa hidup itu berapa sih totalnya? Kita bawa ke depan, itu bahasanya begitu. Untuk membandingkan. Jadi kalau teman-teman kita bisa buka ruang diskusi lebih jauh tentang ini bisa. Semoga teman-teman yang mengerti juga akutansi ekonomi ataupun yang bisa bantuan menjawab juga. Terus yang berikutnya namanya cost period. Ada tiga jenis, tapi kita bisa pakaiannya yang satu atau dua misalnya. Length of study period, itu periode yang termasuk daripada construction period dan juga service period atau occupancy period atau pemakaian kan gitu. Terus yang kedua ada service period. Jadi periode ketika building atau sistem digunakan atau diambil alih setelah commissioning misalnya begitu. Terus yang C, contract period itu untuk equipment yang dikontrak ya. Jadi kalau kita misalnya kontrak misalnya killer, itu berapa tahun misalnya itu bisa dihitung. Terus yang terakhir treatment of inflation. Inflation, tapi pada LCC ini kita tidak akan menghitung inflasi diabaikan. Kenapa? Atau wujud-wujud juga jumlahnya sama. Silisihnya juga sama nanti. Karena inflasi itu kan beraku pada semua. Jadi kalau LCC secara standar ISTN dikatakan bahwa tidak diabaikan lah begitu. Karena apa? Ujung-ujudnya sama silisihnya nanti. Jika kita menghitungkan silisih perbandingan antara dua, dua hal yang berbeda untuk menentukan mana yang bagus kita pilih untuk sebagai apa untuk kita pasang alat baru misalnya. Kayak gitu. Jadi kita akan banyak bicara tentang diskon rate, cost period. Kan gitu kan ya di sini. Nah berikutnya namanya present value dengan diskon factor. Ini sederhana. Ini jangan lihat rumusnya ya. Karena semua sudah di tabel. Jadi rumusnya hanya menunjukkan aja bagaimana dapatnya ini ya. Ini rumusnya cara dapatnya seperti apa. Jadi D ini adalah suku bunga, diskon rate-nya. Yang T itu adalah tahun, masa pakainya, lifetime-nya. Itu saja. Tapi semua angka-angka ini sudah ada di tabel. Ini kita namanya compound interest tabel itu sudah ada. Jadi tidak perlu dipikirkan. Cuma saya hanya menyampaikan di sini seperti ini. Jadi ini kan present value. Present value, present value, present value. Artinya present value, kita coba menarik biaya masa depan ke masa sekarang. Kan begitu. Saya coba hitung, kalau masa depan ini saya bayar masa sekarang ini, berapa sih biayanya? Kan begitu. Yang ini, terus ini kan biayanya, anggap aja masa depan, contoh kita mobil kita, kita misalnya contoh apa ya? Mobil kita, contoh mobil kita. Kita beli mobil misalnya, harganya 200 juta. Kita hitung, kalau kita mau ganti lagi mobil baru, 20 tahun lagi misalnya contoh, harganya mobil itu jadi 30 juta. Nah berapa harga sekarang itu? Harga sekarang misalnya 20 juta kan? Begitu kan ya? Contohnya begitu sederhana. Kayak gitu. Jadi kita menghitung biaya saat ini berapa tarik. Terus yang berikutnya ada biaya yang dikuatkan per tahun. Ini per tahun annual cost, annual cost ini. Berapa sih? Baya sekarangnya seperti apa? Begitu kan ya. Contoh apa? Seperti biaya maintenance tahunan. Karena kita kan, bacakan per tahun ya. Costnya kan per tahun budgeting kan untuk pomekan gitu. Nah itu berapa biaya maintenance-nya? Seperti gitu. Ini untuk yang equal gitu. Karena yang sama setiap tahun biaya-biayanya. Terus yang dibawa untuk biaya per tahunnya yang tidak sama per tahun. Tapi bisa disamakan gitu kan. Tapi kita nggak akan bahas lebih detail. Tapi kita hanya masalah, konsepnya saja seperti apa sih LCC itu? Kita mau pakai yang fixed cost misalnya selama setahun? Selama setahun sama atau kita mau bagi, kita mau buat sesuai dengan fluktuasi per tahun itu nggak apa-apa. Tapi intinya masalah konsep berpikir dulu gitu kan ya. Jadi ada dua. Jadi kita menarik semua masa biaya masa depan ke sekarang dan kita menarik biaya-biaya per tahun ke masa sekarang. Kayak gitu. Itu bahasanya begitu dua utama daripada life cycle cost. Nah ini time periodnya sebenarnya. Kita bisa hitung tergantung kesepakatan kan gitu kan. Pertama apakah kita mau langsung dari awal proyek itu mulai berjalan misalnya. Atau kita mau hitung mulai daripada service periodnya saja. Gitu kan ya. Kita mengabaikan construction period di sini. Kan gitu kan ya. Itu bisa tergantung kesepakatan. Tapi kebanyakan kita pakai di mana service period. Berapa tahun sih masa pakainya. Kecuali misalnya contoh. Kita akusisi bangunan baru yang sudah umurnya lima tahun. Nah itu perlu hitung lagi ulang nih. Gitu kan ya. Bisa begitu hitung lagi ulang. Ternyata mesinnya lama nggak jalan. Perlu dihitung lagi ulang biayanya kan gitu. Bisa saja pakai dari mulai awal construction. Tapi kebanyakan kita pakai di mana? Di masa pakai. Setelah biaya. Setelah commissioning kan begitu. Setelah kita handover dengan kontraktor. Kita hitungnya di sana. Masa pakainya mulai dari handover kan begitu. Itu jadi masalah-masalah time period gitu ya. Yang pertama kita bicara masalah diskon rate-nya. Terus cost period-nya sendiri. Kan gitu. Atau time period-nya. Nah ini saya coba bandingkan yang sederhana. Ini kebetulan saya juga ambil dari handbook-nya tentang LCC. Jadi tinggal dibandingkan saja. Nah saya coba bandingkan ini ada dua alat. Dua sistem AVAC. Ada etapa kita. Yang satu. Yang A ini tanpa economizer. Cycle yang B. Dengan economizer cycle. Apa itu economizer cycle? Itu kita akan bahas terpisah. Tapi intinya ini lebih efisien ibaratnya gitu. Jadi contoh misalnya untuk yang A. Yang tanpa economizer cycle. Jadi kita misalnya cost awalnya 103 ribu dolar. Misalnya satu pengadaannya dan juga konstruksinya. Terus kalau perlu penggantian fan misalnya. Atau kipas. Misalnya contoh beberapa kipas dari FCU-nya atau AHU-nya. Mungkin biayanya sekian gitu kan ya. Terus ada biaya listriknya berapa kan gitu kan ya. Terus biayanya operasional berapa. Untuk maintenance berapa kan gitu kan ya. Ini totalnya di bawah. Nah juga yang B juga sama. 130 ribu dolar. Biaya komponen resmennya 12.500 dolar. Misalnya resitinya 24 ribu dolar. Misalnya ini per tahun ya. Gitu kan ya. Ini yang B ini kan biaya per tahun. Anual ya di bawah sini ya. Ini anual. Terus yang operasional juga per tahun. Biayanya 8 ribu dolar per tahun. Anual cost-nya untuk maintenance-nya. Nah kalau kita hitung secara langsung Bapak-Bapak semuanya. Kita lihat pasti lebih mahal dong. Yang dengan ekonomi share cycle kan. Begitu kan ya. Lebih mahal. Waduh mahal Bel. Gak jadi Bel. Kamu beli barangnya ini mahal. Biayanya mahal. Ongkosnya mahal nih. Gitu. Biaya maintenance juga mahal. Di sini misalnya ada biaya maintenance-nya sekitar 8 ribu dolar. Serius ribu dolar. Wah mahal. Selisih ini 22.500 sekian dolar Bel. Gak bisa. Kamu belinya mahal nih. Kita sudah patah arang sudah kan ya. Waduh sudah selesai sudah nih. Kita kepingin beli yang bagus malah dapat. Malah tidak jadi. Karena harganya mahal. Karena kita hanya menghitung hanya pada titik ini saja. Gitu kan ya. Selesai dah. Bosnya bilang. Gak bisa Bel. Mahal. Tidak jadi ya Pak. Sudah Pak. Aduh. Gara-gara kepala lah saya gitu kan. Contoh misalnya. Gak bisa lagi berargumen kan begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita menghitung namanya. Life cycle cost. Kita akan beralih ke kolom sebelah di sini. Kan gitu. Nah. Contoh misalnya. Nanti saya tunjukkan tabelnya. Yaitu. Contoh misalnya. Saya bilang di sini. Kalau kita ngomong pertama. Investment cost-nya. Kita lihat. Ini sudah. Karena awal kan. Kita kan tarik biaya awal. Jadi kan sudah awal. Jadi sudah. Ini gak perlu diubah. Karena sudah dalam present value. Untuk nilai cost awal. Initial cost. Terus kita lihat biaya komponen penggantinya. Misalnya VN diganti pada waktu 12 tahun. Harus diganti VN baru misalnya. Itu. Untuk yang present value-nya. Itu misalnya. 8.000 saat ini. Misalnya. Gitu kan ya. Terus yang 8.000. Terus yang yang B. 8.000 sekian juga. Contoh gitu. Terus residual value adalah. Berapa sih nilai akhirnya. Daripada equipment ini. Ketika 20 tahun dipakai misalnya. 57.000 dolar sekian. Sama 7.000 dolar sekian. Misalnya gitu. Ini pengurang nanti ya. Karena dalam kurung. Terus. Berapa sih biaya pertahunnya. Listriknya misalnya. Selama 20 tahun. Pemakaian itu. Ini keluarnya 42.000. 4.000. 4.000. 429.000 dolar sekian. Gitu kan. Gitu kan. Sedangkan yang satunya. Hanya 353.680 sekian dolar. Gitu kan. Nah kalau dihitung. Nah kalau dihitung ternyata. Total biaya percent value. Yang dihitung ternyata lebih murah. Daripada yang pakai economizer. Lebih murah berapa? Yang 6.850 dolar. Dikompor dengan selisih yang awal. Kalau hanya hitung gini. Kita kan seolah-olah kan kita lebih mahal yang gini. Ternyata ketika dihitung dengan. Dengan yang percent value atau dengan LCC. Lebih murah. Lebih hemat. Ini selisihnya nih. Lebih hemat nih. Lebih hemat yang menggunakan analysis percent value. Kan begitu. Gitu kan bahasanya. Jadi kalau kita hitung-hitung disini. Ternyata. Loh kita bisa saving cost selama masa hidupnya itu. 58.650 dolar. Gitu kan bahasanya. Jadi kalau kita hanya hitung sampai dengan titik ini saja. Ya selesai. Gitu kan ya. Kita. Aduh pak. Sudah jadi pak. Mahal pak. Aduh. Nah kalau kita masuk pada tahap berikutnya. Yang namanya LCC. Dengan percent value analysis. Dengan discount rate analysis. Ceritanya berbeda. Kan begitu kan ya. Ternyata. Oh. Lebih hemat. Kita bisa saving sekian ribu dolar. Selama 20 tahun. Misalnya contoh. Itu contoh. Bisa di 10 tahun. Bisa di 15 tahun. Bisa juga mungkin 5 tahun. Kalau memang ada 5 tahun. Tapi kan jarang ya. Kalau investment atau hal begini kan. Gitu. Jadi. Ini yang membedakan. Jika kita menghitung. Dengan tampak LCC. Dan dengan LCC analysis. Perbedaannya kelihatan. Kita sudah ngel duluan di belakang. Kalau tidak bisa bosnya. Ternyata dihitung-hitung. Dengan LCC. Kita hemat banyak. Karena gitu ya. Nah. Inilah kenapa dibutuhkan namanya. Life cycle cost analysis. Itu bahasanya. Jadi ini. Saya. Kita sudah sampai pada akhir. Yang bahas LCC. Saya akan tambahkan lagi. Maksud dengan yang namanya. Cost of Converse Energy. Jadi kita tidak akan banyak bahas ini. Kita akan masuk diskusi saja. Yang LCC. Karena saya juga percaya. Bapak-bapak sini juga sudah banyak mengerti ini. Tapi kita akan masuk di tahap. Berikutnya tentang. Cost of Converse Energy. Kan gitu ya. Nah. Saya coba lihat tabel ini Pak. Teman-teman. Bapak-bapak semuanya ya. Kenapa saya tampilkan tabel ini. Kan gitu. Ada tujuannya tampilkan tabel-tabel ini. Grafik pie diagram ini. Kan gitu kan ya. Teman-teman lihat ya. Ini beberapa analisis daripada LCC. Life cycle cost. Ada 1, 2, 3, 4. Di sini semua. Cost yang paling tinggi mana? Adalah energi. Cost. Yang tabel pertama ini. Pie diagram pertamanya 34%. Paling tinggi kan gitu. Energy. Terus. Yang berikutnya pun juga adalah. Energy. 70%. Terus yang keempat. Di bawah kiri saya juga. Energy. 32%. Paling besar. Terus yang kanan saya juga yang bawa. Energy. 40%. Artinya. Energy itu. Adalah biaya paling besar. Di dalam. Apa namanya. Life cycle cost analysis. Kita lihat yang sebelah sini kan. Yang tabel sebelumnya kan juga. Ya. Kalau kita pakai ekonomi masyarakat sistem kan lebih murah nih. Hanya 24 ribu dolar. Pertahun biaya. Listriknya. Sedangkan yang tanpa economizer. Biayanya 30 ribu dolar. Kan gitu kan ya. Itu. Makanya kenapa kita lifaktor ini. Ini bedanya di mana? Pasti beda di COP-nya kan ya. Di performnya kan. Makanya. Lebih murah biaya listriknya. Karena itulah. Kita harus lihat kenapa. Pentingnya kita mengalami senamanya cost ini. Analysis cost ini. Tapi saya lebih menulis lagi kepada namanya biaya. Daripada energy cost tadi itu. Yang kita ngomong tadi namanya yang saya bilang cost of converse energy. Karena apa? Komponen-komponen terbesar adalah cost. Gitu kan ya. Artinya persederannya begini teman-teman. Kalau kita mengabaikan LCC. Kita bisa menghitung silisih cost daripada energy cost. Itu sudah membantu kita. Gitu kan ya. Tapi kalau lengkapnya lagi pakai LCC kan begitu. Karena semua masuk di sana. Kita membandingkan secara langsung. Kita bisa membandingkan di biaya energinya. Kan begitu. Makanya kenapa. Saya ditampilkan ini kan. Kan gede-gede banget. 70, 30, 40. Artinya antara berapa? Anggaplah 30 sampai 70 persen. Biaya. Daripada energy kan gitu kan ya. Tergantung buildingnya apa kan gitu. Mall, hotel, atau sejenisnya. Jadi artinya. Energy cost itu memegang peranan penting besar sekali dalam. Menentukan. Bisa tidaknya kita mau apa. Menerima suatu ekumen baru. Atau penggantian ekumen baru. Kan gitu kan ya. Karena ternyata energy cost itulah sumber utama penyuplai. Perbedaan besar signifikan dalam menentukan LCC. Kan gitu kan. Menentukan life cycle cost-nya itu. Nah kita lihat berikutnya namanya yang tadi saya bilang tadi awal. Cost of Converse Energy atau CCE. Adalah biaya yang ditembulkan ya. Yang dikeluarkan untuk menghemat. Contoh. Satu KW. Berapa sih biayanya itu bahasanya begitu. Jadi CCE gitu. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghemat 1 kilowatt hour pemakaian daripada listrik. Nanti akan hubungan juga dengan nanti dengan ROI dari biaya listrik kalau kita bisa hitung di belakang nanti. Jadi artinya apa? Kita hitung cost ini adalah berapa sih cost yang saya keluarkan gitu kan ya. Untuk menghemat 1 KWH listrik. Saya kalau kayak Mbak BDD sudah mengerti banyak ini karena masalah green building ini dihitung. Kan gitu. Jadi 1 KWH itu berapa sih biayanya? Kalau saya converse. Saya ganti ke ekumen baru itu saya biayanya berapa yang dikeluarkan. 1 KWH itu. Untuk menghemat 1 KWH itu berapa sih biayanya? Untuk menghemat. Berapa sih biayanya? Kita misalnya ganti dari ekumen A ke ekumen B yang lebih efisien. Berapa sih cost-nya? Nah itu kita hitung di sini. Cara hitungnya apa? Sejarah-nya sebenarnya. Analyze cost of conservation. Artinya kita membuat biaya, cost itu dalam tahunan. Nah itu cost per tahun ya. Dibagi dengan apa? Annual energy yang disimpan atau yang dihemat. Jadi artinya apa? Cost tahunan daripada listrik atau biaya konservasi itu. Sorry. Cost tahunan daripada biaya konservasi itu dibagi dengan apa? Namanya energy yang disaving. Itu namanya CC. Atau tadi saya bilang tadi di atas biaya yang ditimbulkan untuk menghemat 1 KWH misalnya. Atau menghemat 1 BTU misalnya. 1 TR misalnya. Kayak gitu. Tapi kita kasih ini pakai KW. Jadi 1 KWH itu berapa sih biayanya? Berapa rupiah per KWH? Berapa dolar per KWH? Kan gitu. Nah saya pakai lagi angka yang di depan tadi. Saya hitung. Kita hitung ya. Jadi. Sama-sama punya initial cost ya. Initial cost. Jadi intinya gini. Saya punya alat baru. Kita komper nih. Tadi saya bilang tadi. 103 ribu dolar dengan 130 ribu dolar. Selisihnya mahal. Memang pasti yang lebih hemat ini. 27 ribu dolar selisihnya. Masa pakir sama 20 tahun. Kan gitu kan. Kita itu kapasitasnya contoh. Contoh misalnya kapasitasnya yang satunya. 400 TR misalnya. Eh sorry. Sama-sama 400 TR ya. Kita bandingkan sama ya. Terus satunya beda COP pastinya kan ya. Karena kita lebih hemat kan. Satunya COP-nya 4 contoh misalnya. Satunya COP-nya 4,7. Ketika dihitung-hitung. KW konsumsiannya yang A. 352 KW. Ya kan. Yang punya yang B. 259 KW. Kan gitu kan. Berapa selisihnya? 52 KW selisihnya. Gitu kan ya. 52 KW selisihnya. Nah kalau kita hitung dalam tahun. Dalam per tahun itu berapa. Kan KW kita kalau 24 jam misalnya. Jangan profesional misalnya. 10 jam misalnya. Kalau 30 hari. Kalau 12 bulan kan. Dapat setahun. Ini biaya KWH per year-nya ini. Contoh. Kan gitu kan ya. Jadi kita menghitung diskriminasinya dulu. Selisih antara biaya investment. Selisih antara total KW. Yang di saving. Gitu kan ya. Terus kita hitung berapa KWH per year-nya. Gitu kan. Kita hitung berapa. Apa namanya. Berapa nilai CCE-nya. Berapa CCE-nya. Nah. CCE ini adalah. Kita membagi antara annual cost. Yang ditahunkan itu kan ya. Annual cost-nya tadi. Gitu kan ya. Dengan berapa. Cost per year-nya. Dari mana annual cost-nya. Annual cost adalah diskriminasinya ini. Karena kita bayar lebih nih ceritanya nih. Kita kan bayar lebih. Dimana-mana kan lebih hemat. Pasti lebih mahal dong. Gitu kan ya. Nah kita bayar lebih nih. Kita bayar contoh 27 ribu dolar nih. Kita bayar untuk dapat yang hebat hemat. Kan gitu. 27 ribu dolar ini dalam masa pemakaian 20 tahun. Berapa per tahunnya. Kita contoh kita pakai bunga 3 persen. Sama. Gitu kan selama 20 tahun. Nah ini CRF-nya kapital recovery faktornya dapatnya adalah 0,67. Per tahun berapa biayanya yang kita keluarkan untuk bayar di bank nih. Contoh. 1,8 sekian. Jadi 1.814 dolar. Per tahun kita harus bayar di bank cicilan. Selama 20 tahun itu mengembalikan selisihnya ini loh. Selisihnya ini misalnya. Kita akan hitung selisihnya gitu kan ya. Nah. Selisih cost-nya ini per tahun ini dibagi juga dengan biaya. dengan KWH per tahun. Dapatlah namanya cost of converse energy. Nah ini contoh rupiah. Picit sekali kan ya. Contoh hitungannya ini. 113 rupiah per KWH. Biaya yang dibutuhkan untuk mengemat 1 KWH. Sebesar 113 rupiah per KWH. Gitu. Nah contoh tarif risiko kita. Misalnya contoh kita ambil-ambil rata-rata 12.200 misalnya per KWH. Kita hitung-hitung. Kita dapat selisih. Ada hemat selama 20 tahun itu berapa? 17.000 gitu kan ya. Gitu kan ya. Sekian. Dolar. Kita hemat per tahun ini dapatnya ini. Sorry. Per tahun 17.000. Dolar. Untuk dari biaya hanya biaya listrik. Biaya energi. Hemat segini. Ya kan. Kalau harga misalnya 130.000. Dolar ini paling. Anggaplah 6-7 juta 8 tahun sudah balik. Model dari hanya biaya selisih. Kosnya listrik saja kan begitu. Gitu kan ya. Jadi tujuannya menghitung cost of convert seperti begini. Itu bahasanya seperti begitu. Jadi kita menghitung berapa KWH per tahun selisihnya ini. KWH selisih ini berapanya KWH-nya per tahun. Jadi KWH-nya itu berapa. Kita hitung selisihnya berapa. Kita hitung per tahunnya berapa. Terus biaya selisihnya berapa dari biayanya ini. Kita hitung per tahunnya berapa. Dengan kapital rekafali faktor. Artinya kita kan cicir per bulan nih. Kebang nih. Untuk menutupi biaya kapital kita. Atau modal kita kan kita bayar per tahun berapa nih. Selama 20 tahun. Ya ini. Dihitung di sini. Kalau dibagi antara annual cost dengan KWH per year. Dapat angkanya 113 rupiah per KWH. Itu cost yang dikeluarkan untuk menghemat 1 KWH. Saya ulang lagi tadi. Kalau kita hitung dengan biaya listrik anggap saja 1.200. Kita ambil rata-ratanya. Maka kita akan hemat selama setahun berapa. 17.308 dolar. Kita komper lagi. Sekali lagi saya ulang. Komper lagi dengan biayanya contoh ini. Hanya mungkin 8-9 tahun. 18 tahun sudah balik. Sisanya sudah poya-poya. Sudah balik. Sudah untunglah. Untung banyak kan begitu. Nah kadang-kadang kenapa saya bilang tadi. Karena energi cost ini kan sangat besar. Makanya kan berlomba-lomba tuh. Pakai yang sekarang. Mungkin nanti. Astri berapa B? Mungkin yang 5 sekarang minta COOP-nya ya B. Kan gitu. Mintanya yang 5 minimal misalnya. Karena untuk menghemat kan. Energi listrik kan begitu. Kalau dihitung. Dikoskan. Lumayan kan begitu biayanya. Bisa menutupi biaya investasi. Kan begitu. Ini dari sisi kita itu. Dari sisi apa namanya. Sisi. LCC dan cost of conversion ya. Nggak saya nggak hitung lagi dari biaya yang lain-lain ya. Yang biaya yang namanya apa. Yang lainnya. Kan gitu. Nah kita. Ini sebenarnya materi saya terakhir. Saya hanya mau buka yang sebelah ini. Membanding aja. Misalnya teman-teman. Misalnya. Punya beberapa proyek untuk penghematan energi. Misalnya. Kita bisa hitung juga. Cost of conversion energy-nya. Misalnya gitu kan. Misalnya kalau kita ganti dengan yang lighting system lebih bagus. Berapa sih cost-nya. Kan gitu kan ya. Sisi cost-nya. Extra cost-nya ya. Yang saya bilang tadi extra cost ini ya. Extra cost-nya yang diskrivensi ini. Dan contoh. Saya ganti dengan motor lebih efisien. Berapa extra cost-nya yang dikeluarkan. Saya ganti dengan chiller lebih efisien. Berapa extra cost-nya dikeluarkan. Kita hitung-hitung. Kita buat perbandingan. Kita buat rating misalnya. Keluar gitu kan ya. Dapat rating-nya misalnya. Oh rating-nya. Kita pakai yang mana. Contoh kita kasih baseline. Kerata sekian kan. Kalau di bawah atas ini kita nggak pakai. Yang bawah ini kita pakai. Karena di bawah nilai rata-rata. Kita kan cari yang paling kecil nilainya kan. Kalau sisi ini kita cari paling kecil angkanya. Bukan paling besar kan begitu. Yang paling kecil angkanya semakin bagus. Nah ini dari saya materinya. Kita buka ruang diskusi Kael. Kata akhir. If we have a data. Let's look at data. If all we have our opinion. Let's go with mine. Artinya kalau sudah masing-masing beropini. Yang nggak usah berlihat data kan begitu. Kalau mau berdata ya sama-sama lihat data. Jadi artinya. Kita harus apple to apple. Kalau kita membandingkan. Data dengan data. Opini dengan opini. Kan begitu. Itu kayaknya. Kael dari saya. Terima kasih. Baik Kak Beli. Wah menarik banget nih ya. Makin malam. Kita makin semangat. Jadi materi Kak Beli sudah selesai. Kata-kata semua. Kita kembali ke. Tanya jawab ya Kak. Siap. Oke baik. Kita ketanyaan. Kita ketanyaannya. Oke ini ada dari. Dari Kak Abdul Hidayar nih Kak. Yang pertama. Bagaimana cara menentukan end of line perangkat. Jadi misalnya travel. Berapa mengertahui lama usia operasinya gitu Kak. Ya kalau ngomong gitu kan. Kita sudah sama-sama tahu. Pasti ada jaminan garansi. Atau jaminan dari vendor kan. Misalnya 20 tahun. 25 tahun. Kita harus tanya dari vendornya kan gitu. Berapa tahun itu. Angka awal. Ini berapa tahun. Semasa pakai ini kan begitu. Itu dari awal. Terus tanya sih. Ini angka yang nggak bisa dijawab. Apakah tergantung bagaimana kan begitu kan ya. Tapi paling tidak. Ini loh saya. Equipment saya ini. Kok pakai 15 tahun. Masih awet kan gitu kan ya. Jadi sebenarnya kembali lagi pada langkah awal. Mau dari mana patokan. Silahkan kalau ada yang lain bisa menjawab. Bagaimana menentukan masa pakai. Tapi intinya. Kembali lagi kepada produsen. Ini bisa dipakai berapa tahun kan gitu. Boleh nambahin dikit. Silahkan. Silahkan Pak. Silahkan Pak Eko. Jadi. Tadi saya udah share ya. Saya udah share beberapa materi itu. Buat supporting. Ya. Pak Berto ya. Ya. Jadi ada memang. Namanya. Transformer Life Cycle Cost Analysis. Ya. Ini kita bicara. Trafford. Siapa ini yang nanya ya? Ini. Sementara. Murita Badi Pak Eko. Oh. Abdul Hidayat. Ya. Iya Kak. Ini ada nih. Gue share screen ya. Mohon izin ya. Silahkan. 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 Ini ada namanya. Transformer Life Cycle Costing Analysis. Jadi. Memang. Sorry. Saya belajar juga dulu ya. Walaupun pada saat mata kuliah ini. Saya bolos. Ini ada. Ada. Transformer Life Costing Analysis. Jadi. Ya. Benar. Pak Beli bilang ya. Segala sesuatunya itu. Kalau yang namanya Life Cycle Analysis. Pasti ada dari pabrikan. Dan berbeda-beda. Tetapi. Namanya kalau pabrikan. Itu kan pasti dikasih tahu yang bagus-bagusnya aja tuh. Ya. Ya betul. Bagusnya aja. Nah. Di sini ada nih. Transformer Life Cycle Cost Analysis Fundamental. Jadi dasar-dasarnya. Apa sih yang bikin lu bisa awet gitu loh. Jadi intinya gini. Kalau kita di bidang engineering. Itu kan ada namanya kurva batap. Pernah denger gak kurva batap? Pernah. Ya. Kurva batap itu kan bagaimana caranya supaya service periodnya lebih panjang. Panjang ya. Nah. Jadi di sini ada nih. Kelihatan kan itunya ya? Kelihatan gak? Kelihatan. Jadi ada. Kalau kita bicara trafo. Ada Analysis of Component. Not Consider Life Cycle Cost Analysis ya. Jadi. Benar yang tadi dijelasin dari awal. Kalau kita nyimak bareng-bareng. Ada parameter-parameter yang harus diperhitungkan. Ya. Untuk apa? Untuk memperpanjang nilai aset. Ya. Jadi seperti ini ya. Gak ada satu nih. Impedansi voltage rate power-nya. Maximum temperaturnya. Limit of horsepower temperature. Desain current density. Garantit kapasitansi. Maximum partial discharge. Dan lain-lain. Ya. Oil parameter ya. Ini 10. Terut ada winding resistance. 11, 12, 13. Inrust current. Transport charge. Ya. Pokoknya segambreng lah. Ya. Analysis of Component Consider for LCC. No Lute Losis. Nah. Ini juga sama nih. Ini juga harus kita hitung. Ya. Sebab apa? Sebab kalau di trafo tuh kan ada rugi-rugi atau lusis. Ada iron lusis. Ada copper lusis. Ada FL lusis. Dan kawan-kawannya. Nah jadi mungkin penjelasan dari saya boleh dibaca pelan-pelan deh. Ini udah saya share kan. Ya. Oke. Betul Pak. Oke. Udah saya share. Silahkan dibaca pelan-pelan. Kalau ada yang gak ngerti bisa dibahas lagi. Ya. Jadi saya tambahkan betul yang Pak Eko bilang. Jadi kan saya bilang tadi pabrikan. Pabrikan kan dengan catatan apa? Top performnya kan ya. 85 persen misalnya contoh pemakaiannya. Atau tidak boleh dibawa sekian persen misalnya. Ada time of condition yang disepakati kan gitu kan ya. Jadi kalau kita ternyata misalnya pemakaiannya tidak sesuai pasti akan mempercepat umur. Dan gitu. Terus yang kedua. Tadi ada namanya replacement cost. Yang saya bilang tadi itu. Itu juga untuk memperpanjang umur. Terjadi. Enture recovery. Itu bisa terjadi. Itu kita masukkan. Misalnya contoh. Kita beli alat baru nih. Anggaplah kita beli travel misalnya. Kalau kita travel. Contoh beli travel nih. Kita pesan travel. Kalau kita misalnya kan ada cost recovery-nya per tahun. Misalnya kita harus misalnya contoh. Atau per tahun atau per lima tahun. Kita harus apa namanya. Harus purifier misalnya. Purification olinya. Itu kan juga membantu. Kita harus ruangannya seperti begitu juga membantu. Atau tadi kita lima tahun lagi. Untuk ciler kita harus ganti. Kulintor misalnya kita ganti fan-nya. Kulintor misalnya. Kita harus. Airnya harus bagus misalnya. Itu kan perangkat-perangkat dipakai. Tapi yang dikulakan pabrikan itu adalah apa? Adalah angka bawah semua ada dalam kondisi yang bagus. Sesuai dengan pemakaian mereka. Berapa tahun harus ganti ini. Berapa tahun harus ganti itu. Kalau kita lihat misalnya di paduan-paduan equipment sebenarnya ada step-step. Tahun pertama belum ada penggantian. Tahun kedua misalnya contoh AC kita harus mulai ganti. Misalnya apa namanya relay-nya misalnya contoh. Tahun ketiga harus mulai ganti. Mungkin apanya. Kan ini harus diikuti. Tahun keempat kita harus apa lagi. Terus diikuti. Itu bisa kan gitu kan ya. Jadi memang faktornya banyak. Tapi ini juga empiris kan. Artinya apa sesuai dengan best on best practice lapangan seperti apa. Kan begitu. Kayak gitu sepertinya. Lanjut Kak Ayel mungkin bahas lagi. Oke lanjut ya Kak. Ini masih dari Kak Abdul Hidayat. Ini pertanyaan nomor dua. Bagaimana menentukan nilai nol rupiah sebuah perangkat Kak? Sekali lagi nol rupiah itu kan kembali lagi kepada pabrikan. Sama. Karena kalau life cycle cost ini. Itu dihitung adalah selalu tidak sampai ke nolnya. Ke nol rupiahnya equipment. Selalu harus pada. Selalu pada. Bisa juga langsung hitung nol. Bisa. Bisa dihitung nol. Mau 30 tahun misalnya langsung nol. Bisa. Atau. Tapi cenderung adalah angkanya dihitung. Dimajukan. Dimajukan 10 tahun. Mungkin 5 tahun misalnya. Kan gitu kan ya. Sekali lagi. Itu angka yang tidak bisa ditentukan secara langsung. Sesuai dengan pabrikan sekali lagi tadi. Bahwa. Ketika 10 tahun lagi. Contoh misalnya. Tidak bisa dipakai lagi. Tidak ada nilainya lagi. Itu. Sekali lagi itu butuh analisis tersendiri. Cuma saya. Bahasa hari ini adalah bagaimana konsep pikir kita. Kalau kita menghadapi hal seperti. Seperti begini. Membandingkan dua equipment yang baru. Dengan. Masa pakai yang sama nanti. Kayak gitu. Lanjut Kak Ayel. Oke. Baik Pak. Mendapat lain nggak Pak Ben? Silahkan. Saya butuh Babe ini sebenarnya. Babe Reddy. Pak Ganes. Pak Ganes. Silahkan Ben. Sedikit-sedikit nambahin Pak Bel. Silahkan. Silahkan. Silahkan Pak Rony. Silahkan. Silahkan. Patron. Ya untuk LCC ini sebenarnya. Memang betul yang dibilang Pak Bel tadi. Yang dipresentasikan itu. Cukup membantu kita engineering. Di bidang menentukan. Pembelian unit baru. Tapi kadang-kadang gini Pak Bel. Di lapangan ini kadang-kadang kalau seperti Pak Eko bilang tadi. Setiap komponen atau setiap equipment dia punya instruksi sendiri. Artinya dia punya operasi manual sendiri gitu. Nah kadang-kadang yang terjadi di lapangan engineering itu kadang-kadang tariknya kurang Pak. Sama finance. Jadi ada sesuatu yang terjadi dikala kita menentukan pembelian suatu unit baru. Katakanlah yang model-model terbaru gitu ya. Nah kita sudah menghitung LCC-nya seperti apa. Cuma kadang-kadang karena memang equipment itu ada yang saya bilang operasi manual tersendiri. Dan tidak bisa. Kadang-kadang di lapangan kan ya tahu sendiri namanya building sekarang kan enggak. Kalau kita apa namanya. Kadang-kadang finance itu kalau kita melakukan pengukuran secara berkala setiap equipment itu pasti life cycle-nya itu mungkin mendekati ya. Cuma kadang-kadang di lapangan itu susah kita untuk menentukan kualitas suatu energi kita. Artinya sumber daripada apa ya apa namanya yang dimau equipment itu gitu. Akhirnya tiba-tiba rusak lah gitu kan. Tiba-tiba rusak suatu equipment itu dan harus membeli perangkat baru lagi yang mahal lagi. Jadi otomatis kan misalnya katakanlah kalau partnya rusak dan otomatis kalau barang yang mahal kita beli. Otomatis kan partnya juga mahal Pak Bell gitu ya. Iya pasti ya. Kita kadang-kadang terjebak di sini mungkin benar yang dibilang Pak Bell. Tapi kadang-kadang memang engineering itu harus dibutuhkan memang orang-orang yang maintenance-nya cukup bagus juga gitu. Untuk menganalisa atau melakukan pengukuran secara berkala gitu. Sehingga terjaga equipment yang sudah kita beli dengan harga yang besar dan efesensi energinya yang cukup minim gitu Pak Bell. Jadi memang bukan hal yang mudah tapi paling tidak kita menggering kita berpikir ke arah sini kan gitu. Supaya saat-saat kalau kita memang ditanyakan kenapa bisa gitu. Artinya kalau kita dari engineering punya pemikiran seperti gini ketika pengadaan alat bagus sudah bilang Pak ini nanti ke depan kosnya besar. Once kejadian satu-satunya nanti ternyata kosnya gede kita sudah punya pegangan. Kita kan sudah bilang Pak kan gitu kan. Kita punya data bahwa kita hitung gini nggak bisa Pak. Ini kosnya besar kan gitu. Contoh kalau saya sendiri dulu di manufaktur. Kalau beli mesin dari Cina dulu itu misalnya segede gaban motornya. Tapi KW-nya sama dengan motor yang punya buatan Siemens Jerman. Kita ngomong mereka aja langsung ya. Yang KW yang sama motor lebih kecil kan gitu. Nah itu sudah saya pernah ingat kata Pak B itu karena kita mengandung sistemnya teknologi yang lebih bagus trip 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 akhirnya di bypass. Iya kan sekarang sekarang di bypass akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak dinginkan sehingga apa yang kita harapkan awal akhirnya berbeda gitu Pak. Iya memang harus follow. Makanya saya bilang tadi contoh kita bilang contoh pakai VRF kalau segini ya. Silahkan Be. Eh siapa ini? Silahkan Be. Kalau saya punya pemikiran lain nih. Saya nggak percaya ini main nying-ring lah. Jadi pilih owner ya Be. Boleh Be nggak apa-apa sharing. Bukan gue. Iya gue punya duit nih kan. Ah biar tuh ngomong doang saving-saving. Capan lemuh saving. Itu bisa juga Be. Itu gue bilang. Gue bilang gini nih. Ini dari sudut pandang yang beda nih. Sudut pandang banget. Boleh boleh boleh. Dari sisi owner ceritanya Be. Ini gue panggil gue punya. Gue panggil gue punya EAM. Gue buang nih. Gue kasih nih duit 50 ribu. Baratnya savingnya berat 50 ribu dolar ya? Iya. Sudah gitu. Hampir tuh ya? Iya. Savingnya? Iya. 17 ribu dolar. Gak pengen ini gue kasih. Lu buat 50 ribu dolar ya? Ya. Lu bisa generate revenue nggak? Bisa Pak. Gue renovasi restoran. Gue beli mesin ini. Bulan depan. Tiga bulan lagi. Gue bisa generate revenue. Kan? Lu jangan dengerin Berto dah. Dia beli-beli gak? Itu mas doang. Lupa suri hati Be. Nah terus-terus Be. Seru nih. Seru nih. Ya udah. Terus kan ini. Iya bener kan? Iya betul-betul. Kalau gue beli mesin, diperbaiki. Revenue kan? Apalagi kalau ada perusahaan terbuka ya. Yang dilihat sama orang itu revenue. Orang nggak ngeliat saving. Betul. Revenue-nya dilihat. Bener bener. Dilihatnya apa penjualannya. Bagus ya. Sahamnya naik kan kalau terus naik. Revenue. Revenue. Iya. Kalau saving mah nggak dilihat. Walaupun secara fakta. Dengan saving itu. Kan dia bisa apa. Keuntungannya nambah ya. Ya. Walaupun revenue-nya umumnya nggak naik kan. Tapi pengeluarnya sedikit. Itu kira-kira pemikirannya. Kalau yang punya duit. Betul-betul. Jadi engineering ini mesti betul-betul lihai. Betul-betul mesti lihai. Berargumentasi. Jadi seperti kata Roni tadi. Orangnya itu benar-benar mesti kompeten. Apa yang dibilang Berto. Dilaksanakan secara konsisten. Sehingga hasilnya benar. Orang finance dia nandain nih. Ya kan. Berto bilang bulan depan si Fing. Dia tanya. Mana si Fing lu? Ya. Sifingnya cuma seupi loh. Ya. Gak gitu dulu. Benar tuh Kak? Pak Aji. Pak Aji monitor. Benar nggak tuh Pak Aji memutas tuh bosnya? Pak Aji. Kanda mana nih kan? Tapi kalau boleh tambah nih sebenarnya. Justru dengan kondisi COVID sekarang ini. Kerasa nih. Bahwa justru orang-orang yang mengadakan barang-barang. Yang sifatnya nggak saving dari awal. Bapak belur. Ya. Bapak belur juga. Rata kapasnya naik. Renjunya di blok. Ini sekarang baru kelihatan sebenarnya B. Makanya bahwa ternyata sekarang ini dengan contoh. Ya benar-benar. Hematnya ciler satu biji aja dipasang yang gede gaban gitu kan ya. Kondisi gini di bol. Padahal kalau beli tiga yang kecil-kecil kan memang agaknya lebih mahas. Tapi kan kondisi kayak gini kan habis tuh. Ya gitu. Ya betul-betul. Iya benar. Jadi walaupun selisi lumayan ya Kak Deli. Iya benar-benar. Ya nggak apa-apa. Kita sharing disini. Ayo silahkan. Gue pernah tuh ditanya begitu Be. Terus gimana Kak Eko? Lu gue kasih duit 100 juta. Lu bisa balikin gue berapa? Terus Kak Eko jawabnya? Buktiin dong. Nah jadi gini. Jadi gini. Gue juga pernah pengalaman. Ya pada saat PNL meeting. Ya energi cost gue kan cuma 2,4%. Nah terus? Nah terus. Pomeknya. Pomeknya itu di bawah 1%. Aduh kecil banget Kak. Kecil banget. Tau nggak GM bilang apa? Eko are you sleeping? Dia bilang. Saya sedang. Gue bilang gini. No. You don't see. Lu jangan lihat. Cost gue kecil. Lu lihat di bawahnya. Bottom line. NOP lu berapa? Iya betul. Tuh. Kalau costnya gue naikin. NOP lu pasti berubah? Mama. Iya. Iya betul. Simple aja. Gue bukannya mau hemat. Tapi gue bikin lu runner lebih kaya. Gue gituin. Nah tapi. Dibilang lagi. Ya udah kalau begitu. Janganlah dibikin segitu. Udah lu beresin dah tuh semua. Akhirnya di losdol kerannya dibuka. Hari ini gue bilang. Abis makan siang udah dateng tuh barang. Memang kita ditanya. Kita ditanya. Aku cara ngejawabnya gitu. Ya udah. Kalau di PNL itu kan ada bottom costnya. NOP tuh net operating profit. Iya. Benerah? Kalau yang sering ikut PNL. Pada saat costnya kita naikin. NOPnya kan turun. Turun. Jadi gue bilangnya gitu. Lu gak usah ngeliat cost energi gue. Lu gak usah ngeliat cost pomek gue. Lu liat NOP lu berapa? LCC itu kan parameternya banyak bos. Banyak-banyak. Salah satu parametri yang paling gede adalah ketololan engineering. Tuh Pak Denny bilang tadi. Kalau lu goblok. Lu gak bisa bikin life cycle cost analysis. Plus. Waktu service periodnya panjang kan gitu. Iya. Iya kan? Ini kan. Udah ilmu-ilmu praktikal ini. Udah gak ada di kuliah. Jadi kalau kita ditanya. Kalau kita ditanya. Simple. Lu bisa saving. 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 Gini. Udah bos. Gak usah pusing-pusing. Lu liat bottom line-nya aja. NOP lu berapa? Iya bener. Kan pake persentase tuh. Iya. Jadi. Jadi. Engineering juga. Mesti punya. Engineering juga. Punya namanya. Engineering. Harus punya nyali ya. Harus punya nyali ya. Iya betul. Aku dulu sering. Berklaim. Jadi gitu bos. Ngakalinnya gitu. Ini gue trik buat temen-temen nih. Saving. 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 Saving lu berapa? Udah lu ngolosih liat saving gue. Lu liat persentase gue. Kadang-kadang kan. Sama NOP-nya berapa gitu. Iya bener. Nah. Kadang-kadang kan. Kita jadi. Jadi. Apa. Target terus kan. Kita harus terdahal. Iya. Harus di PINL tuh. Lihat juga dia punya. Dia GM-nya bisa gak. Genetering revenue. Ya kan. Kalau dia revenue-nya kecil. Kita ada suruh. Ini ya. Percuma. Jadi GM-nya paksa. Lu dong yang nyari duit dong gitu. Beh. Caranya gini Beh. Silahkan Beko. Kalau lo mau ngecilin presentasi kos. Naikin revenue-nya. Kan gitu. Iya. Dulu saya deal-nya. Iya bener. Deal-nya gini. Oke. You create revenue. I reduce cost. That's it. You do my part. I do my part. That's it. Iya bener juga Kak. Keras juga ya Pak Eko ya. Oh keras. Makanya GM gue. Gue mau kemana-mana gak dikasih. Iya. Bener tuh. Bisa di. Negosiasi. Lanjut Kak Eko coba. Berikutnya Kak Eko. Lanjut. Lanjut ya. Sorry Kak. Lanjut ya Kak. Sorry. Silahkan. Silahkan. Itu tadi terkait dengan end of life ya. Saya terkadang ada challenge dari manajemen mengenai oke kapan kita harus replace UPS misalkan. Tadi saya contohkan Trafo. Kemudian oke kapan kita akan replace ATS misalkan. Beberapa produk memang mencantumkan contoh baterai secara pabrikan mereka merekomendasikan end of life-nya 10 tahun. Tapi saran mereka 7 tahun Anda harus sudah replace misalkan baterai UPS. Ada yang secara terang beneran memang menjelaskan end of life-nya si produk. Tapi dominan yang saya lihat dari perangkat mechanical electrical itu jarang banget si produsennya melakukan statement terhadap end of life. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ini Pak Beli mungkin tadi formula perhitungan LCC dan seterusnya mungkin ada dalam bentuk Excel Pak. Jadi saya cari gampangnya kita tinggal masuk-masukin angka kira-kira. Nuhun-nuhun, mangga dilanjut. Ini dari Pak Agus juga nih tadi nih. Berapa biaya dari tahun ke tahun nih. Coba lanjut Bu El. Ya oke. Lanjut ya Kak. Kak Abdul Hidayat nanti ya Kak ya. Nanti akan dikonsi kabel. Oke lanjut ya. Iya lanjut. Oke ini dari. Ini pertanyaan bagus nih ya Kak Agus juga nih. Iya dari Kak Agus Kedayat nih. Bertahit tentang ini Kak. Dalam O dan M ya. O dan M itu maksudnya operasional. Iya maintenance cost ya. Tentunya semakin puas semakin besar biayanya nih Kak. Iya. Kira-kira dari sejak awal misalnya tahun 0 gitu sampai terusnya. Sampai tahun ke 20 gitu misalnya ya. Biaya OMnya tuh degradasinya berapa persen per tahun yang bisa dihitung nggak Kak? Nah ini kan sebenarnya empiris. Jadi based on case sebelumnya yang memang dari case sebelumnya. Dari ekumen yang sebelumnya yang sama tipikal. Tapi cenderung di dalam LCC kita dianggap itu biayanya konstan sama setahun. Bisa dihitung. Kita bisa misalnya contoh kita punya acuan misalnya mesin yang sama pakai di tempat yang lulu. Tempat yang lain dari pabrikan. Misalnya dia ngomong oh ini tahun kedua tahun ketiga ganti ini. Kan sebenarnya dalam manual book yang lengkap itu kan sudah ada perhitungan bahwa tahun kesekian kamu harus ganti per part ini. Tahun kesekian kamu harus ganti per part ini. Tahun kesekian per part ini. Contoh kayak genset. Genset misalnya 150 jam perawatan. 500 jam perawatan. 1000 jam perawatan. 25 jam perawatan. Itu kan ada biaya semua semakin mahal. Jadi bisa saya contohnya gitu Pak. Contoh genset ya. Kita ngomong aja genset ya. Genset misalnya. 250 hanya ganti oli sama filter solar, filter oil, filter air misalnya. 500 jam kita harus ganti misalnya harus harus cek buka semi-overhaul misalnya contoh. 1000 jam kita harus setelah ulang clap-nya misalnya contoh. Dan 250 jam kita harus setelah ulang harus curl clap-nya segala macam. Contoh gitu. Itu kan biayanya beda-beda. Itu contoh gitu Pak. Itu kalau ada punya case gitu bisa dibandingkan. Itu sebagai contoh. Tapi untuk mempermudah dalam peritualan kita kan sebenarnya kosen daripada LCC adalah kita coba menarik kira-kira. Ini kira-kira menarik analisis kira-kira biaya nanti ya saya keluar. Nanti 20 tahun lagi itu berapa. Dengan semua parameter yang sama gitu kan. Kalau dibedakan-bedakan parameternya akan susah menghitung. Nanti kalau terlihat misalnya terjadi tiba-tiba harga seperpat mahal. Harga seperpat itu kan berlaku pada ekipmen yang sama kan gitu. Ekipmen yang dibandingkan itu kan berlaku juga. Kita pakai ekipmen A tadi. Dia juga mengalami hal yang sama dengan ekipmen yang B. Kita pakai. Kita pilih misalnya. Karena ada fluktuasi misalnya. Terpat tiba-tiba langka misalnya contoh. Inflasi tiba-tiba naik tiba-tiba misalnya contoh. Itu kan semuanya. Jadi kita coba mempengkira-kira. Namanya kira-kira ya. Berapa sih biaya saya? Biaya alat ini kira-kira kalau saya tarik ke karya saya. Berapa sih untuk biaya itu? Kayak gitu sebenarnya. Kalau mau bilang ideal tidak ada. Maka saya bilang di awal tadi, di opening saya tadi bahwa perkembangan perhitungan lesa kekos itu dari tahun ke tahun semakin diusahakan mendekati real kondisi. Nah kita pada tahap ini sebenarnya. Tahap ini tahap awal kita bagaimana membelajar dulu nih hitungan sederhana supaya kita lidahkan dengan hal yang gitu. Kita bisa argumen gitu kan. Tapi kalau lebih detail lagi, itu sudah nanti yang advance yang bicara kan. Karena masalah analisis pasar bagaimana. Analisis segala macam bagaimana. Tapi kalau kita, tahap ini kita bicara bagaimana sih kalau saya berpikirnya dulu. Seperti itu UAL. Oke, baik. Kalau gue sudah ya monitor, gimana kalau? Ya, monitor. Jadi saya yang ingin tahu kan nanti semakin tahun semakin mahal. Nah kemudian sebenarnya kalau kita mau replace gitu ya, berapa sih sebenarnya yang berapa persen misalnya gini. Biaya pemeliharaan sudah sampai 60 persen misalnya. Lebih baik diganti itu daripada katakan gitu lah, kira-kira lah. Justru betul Pak Agus. Agar bisa tahu sehingga katakan sebelum 20 tahun tuh ternyata biaya OM-nya tinggi sekali kan gitu. Ya. Nah itulah kira-kira itu. Justru Pak Agus. Ini kan LCC ini bukan hanya membandingkan antara yang sama-sama baru, tetapi juga antara existing dengan yang mau diganti. Penggantinya. Itu bisa. Yang membandingkan biaya perawatan 5 tahun lagi berapa sih? 10 tahun lagi berapa sih dengan di grupnya yang ada? Berapa sih biaya listriknya? Kita ganti dengan yang baru ini kira-kira bagaimana? Kan gitu Pak. Jadi gini. Ya. Ya Pak Berto. Mungkin gini Pak Berto ya. Yang paling penting itu convincing yang pertama kali. Ya. Ya kan. Itu yang harus bisa meyakinkan bos Bohir Toke gitu kan bahwa Nah ini tekniknya ini lain nih mesti baca jampi-jampi. Kan 3 tahun 3 tahun kemudian kan 3 tahun lagi kan Beto udah keluar. Nah itu B. Gimana tuh B? Terus apa finance managernya juga udah ganti. Ya kan. GM-nya udah gak ada. Jadi yang penting itu tuh bagaimana waktu pertama kali bikin LCC ya itu si bos bisa banggut-banggut nih Bohir. Oke oke. Kerjain. Udah harus kerjain aja untuk nih. Ya kan. Kita ambil ya B. Itu. Itu. B. Gue pernah tuh gak tidur tuh seminggu. Jadi kalau kita dulu jamannya masih pegang jadi BM kan jadi BM kan mesti ngitung tuh LCC-nya tuh. Itu dihitung perequipment tuh. Genset sendiri klip sendiri AC sendiri ya kan. Kira-kira cost-nya berapa masukin budget. Kan. Karena kan mesti ngitung dari simping pan juga kalau apartemen. Iya. Jadi masa percaya lah udah 3 tahun 4 tahun orang udah lupa itu. Yang penting gulin dulu yang penting. Bisa aja nih Ah. Tahu banget ya Ah. Tahu mesinnya cipol tuh di 10 tahun mungkin bisa aja terjadi kan gitu. Ya jadi memang sesuai dengan rawat mental ini di langit tuh kan. Parameternya banyak makanya ada pelajaran LCC ini terima kasih tuh buat Berto tuh yang udah ngebuka mata. Ternyata tidak semudah siap dibayangkan. Ya betul. Lanjut aja lanjut. Oke lanjut ya kan. Jadi banyak sekali yang harus dipelajari ya. Jadi politik kayak jeniring kan. Itu ya apa yang ngomong ya. Cara kok cara convincing orang selain dokumentasi kita yang memang bisa apa bisa dipertanggungjawabkan. Udah lolos ya kan. Udah keluar PR udah jadi PO udah selesai tugas Bapak. Udah mulai. Iya tahun depan udah resign. Ada lagi yang paling penting Be. Apa itu Kak? Duitnya ada kagak buat beli. Baik. Kalau hari gini kayaknya susah deh Kak. Lanjut Kail. Oke lanjut ya. Makin malah makin seru nih ya. Ini ada masukan juga nih dari Kak Agus untuk memberikan itu usulannya buat semua. jika menulis celawat, celafot dan seterusnya kayaknya kecil. Gak apa-apa nih. Kan supaya ini kan masa presentasi aja nih ya. Kebetulan kami dosen ini bisa ya Kak. Mantap Pak Agus. Sati-hati Beli. Beli. Ntar lo kalau nyusun tesis ketemu tuh yang begituan. Makanya itu betul standar penulisan. Iya. Gue dulu sakit hati banget tuh. Malah-salah cuma di tulisan, di pengejaan, apa. Yang penting kalau gue bilang. Tapi tapi masalah itu. Betul. Iya. Kayak penulisan KWH, K-nya kecil, W-nya gede, H-nya kecil. Kan gitu. Iya, Kak. Karena banyak ditemukan kalau kita udah standar kan enak ya. Betul, betul. Karena anak muda kan banyak. Bagus, Pak. Hanya buat hati-hati bentar lagi kalau nyusun tesis kena tuh yang begituan. Nah ini dari Pak Ganis nih yang saya nunggu ini Pak Eko. Dari Pak Ganis nih Pak Beli pertanyaannya. Bukan pertanyaan, pertanyaan Pak Ganis nih. Jadi Pak Ganis monitor B. Jadi gini Bu El sebenarnya ini Jafri Pak Eko. Pak Eko saya buat materi ini sebenarnya tujuannya saya mau nih nanti Pak Ganis tanjur-tanjur berikutnya tentang masalah kita hitungan gini. Itu tujuan saya Pak Ganis. Itu masih simpan ceknya tuh dengan Pak Eko Pak Ganis. Iya. Gimana Pak Ganis? Sehat deh. Alhamdulillah baik. Ya. Pancang-matanya makin ganteng aja. Iya nih kayaknya Pak ngomongin dengan rambutnya nih B. Kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Kedengeran. Jadi gini ya itu saya tulis di chat ya. Iya. Betul. kebenaran umum. Jadi sudah oke nih Pak Beto ya sudah sharing sesuatu. Tapi saya minta itu jangan keluar dari konteks. Iya betul. Jadi konteksnya adalah kos. Ya untuk kos analisis. Jangan masuk ke dunia penilaian nanti ada yang marah gitu. Ya. Asosiasinya. Gitu. Eh bukan apa-apa ya menyombong di situ. gitu gitu. Iya betul. Makanya gue pernah jadi ketua omong. Namanya gabungan perusahaan penilaian Indonesia. Dan itu diatur ya ada standarnya. Standar penilaian Indonesia itu disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Itu merujuk ke standar internasional itu namanya AVFC ya. Internasional Valuation Standard Committee. Ya. Kayak NAPL lah kalau di Fire Protection ya. Ya. Ya betul. Jadi jangan masuk ke situ. Ini udah benar nih. Kalau masuk ke situ urusannya nih runyam punya nih. Tadi disinggul sama Kang Dedi nih. Jadi yang pertama kita bisa bedain dulu yang gede ya. Ya. Kalau ngomong penilaian nih. Penilaian aset dia penilaian usaha. Ya. Nah. Usaha tuh artinya bisa diusahakan. Nah. Contoh paling gampang aja itu rombong basuh basuh Jono itu ya. Kalau kita hitung-hitung sama isinya 2 juta beres itu sama rombongnya. Nah. Kalau kita beli itu 5 juta marah-marah Pak Jono. Enak aja. Gue sehari aja penghasilan udah setengah juta. Sebulan udah berapa. Karena dia diusahakan. Jadi tolong dibedakan ini. Oke. Terima kasih, Ben. Yang kedua ini yang pokok-pokok ya. Nanti kalau nyara lebih detil boleh gitu ya. Karena saya ngajar juga di LMKA namanya Lembaga Manajemen Keuangan dan Akutansi. Keuangan. Nah. Nanti bisa nanya secara detil ya. Jadi kalau meyakinkan ke bidang itu orang keuangan orang teknik biasanya paling bontot itu. Tuhan terakhir ya, Ben. Iya, lo tau teknik aja. Duit urusan gua kan gitu. Nah itu sudah berapa yang terjadi. Caranya itu kita mesti masuk sedikit ya di bidang-bidang Akutansi. Gitu. Yang misalnya tadi disebut ya, Pak. Beto misalnya. Kan gunakan tuh diskonto ya. Ya. Jangan masuk ke situ nanti akan jebak ente. Nah, gimana nentukan discount rate? Bunga Bang bisa ya, B? Ente babak belur. Profesornya babak belur. Betul, betul. Nah, ini gua kasih tau bukunya ya. Nanti kita buka kelas baru lagi nih kita, B. Memang tujuannya saya tuh ini. Saya sudah belajar dari Pak Eko. Tapi Pak Beganis saya ngajar, B. Accounting for Engineering. Ini bukunya terbalik atau nggak tahu nih ya? Tidak. Ya. Ini pendaran ini ya. Ini buku satiknya orang-orang keuangan orang penilai. Ya. Ini gua udah tinggalin 10 tahun yang lalu. Ya. Ini buku Qur'annya lah gitu lah. Ya. Oke. Waduh, Mbak Beganis bukunya banyak nih. Gua pakai salah satunya yang ini. Mantap. Mantap, Beli. Ya, 1200 halaman lah ke filman. Kak Beli, mantap, Kak Bel. Buatnya. Jadi ada lagi yang segede gitu ya. Gua beli di Seattle ya. Jadi nggak ada di sini. Jadi kalau orang-orang penilaian tuh ya. Lagunya begitu dia. Jangankan yang kasat mata. Yang kagak kasat mata aja disebut sebagai intangible asset. Ya. Asset yang tidak nyata. Bisa dinilai. Ya, betul. Ya, betul. Hantu aja gua bisa nilai. Lagunya. Kalau gua tanya. Benar, benar. Nah, gua tanya. Karena gua mantan ketemu nih. Itu kalau gua tanya masing-masing itu. Ya, apa syarat-syaratnya itu bisa dinilai? Dia nggak bisa jawab. Itu masalahnya. Ya, contohnya gampang dinilai. Intangible asset itu kan semacam brand. Brand. Nah, contohnya. Bisa juga melekat kepada orangnya. Goodwill-nya, ya. Hotman, Paris, and Rekan. Ya. Begitu Hotman, Paris-nya sakit kanker, obok-obok itu nilai perusahaannya turun tuh. Ya. Jadi dia namanya tuh apa ya. Ini kan Jebel Aset. Personal brand deh. Namanya personal brand. Ya, kalau insilah umum di dalam bisnis sebutnya sebagai goodwill. Goodwill, ya. Nah, goodwill itu ada melekat ke company, ada melekat... Mereka atau pribadi. Nah, pribadi. Pak Beto tahu nih ya. Jadi, saran saya, janganlah masuk ke bidang penilaian itu. Ya. Nah, nanti repot nih urusannya. Apalagi bicara, tadi menyinggung masalah present value. Ya. Nah, itu nilai sekarang ya. Ya. Kalau di standar penilaian Indonesia dibagi dua nih. Present value itu ada yang berupa market value. Ya. Nilai pasar, satu lagi non-market value. Internal-external itu ya. Nah, non-market value ini jenisnya ada 15 kurang lebih. Saya kasih contoh. Ya. Nilai asuransi. Gedung kita, kita asuransi deh. Asuransi dari apa? Kebakaran. Kalau kebakaran, kira-kira strukturnya kebakar nggak? Kebakar juga pasti. Kebakar. Kalau dari bajak kebakar dia. Fondasinya kebakar nggak fondasinya? Tidak. Nah, kan gitu. Jadi, udah berbeda dia. Ya. Ada lagi namanya nilai jual paksa. Oke? Pembebasan. Gitu kan? Nah. Ada lagi nilai lelang. Nah, kita jual barang nih misalnya. Genset ya. Kita jual nih baru 5 tahun nih. Karte Pilar. Ya. 150 KVA. Kita mau jual, tapi besok mesti laku. Kira-kira kita diskon berapa ya? Nah, itu besok. Kalau kita diskon 10 persen, kira-kira laku nggak? Nggak. Saya jamin nggak laku. Kalau tanah, kita jual nih. Mesti besok nih. Belinya. Kita diskon 25 persen. Laku nggak? Laku. Laku. Tanah belum tentu. Enti diskon 5 persen. Nih contoh rumah gue. Dijual deh. Rumah keluarga gue. Gitu ya. Area lokasi. Nah. Jadi macam-macam ya. Misalnya nih. Jual tanah luasnya 10 ribu hektare. Kita diskon 50 persen. Ada yang beli nggak? Kita diskon 50 persen. Orang yang mau beli nanya. Bakal apaan gue ya? Oke. Jadi luasnya aja. Bukan yang bentuk fisik lain-lainnya. Lokasi itu udah kecil lah. Gitu ya. Nah. Saran saya makanya. Tetaplah kita sebagai orang teknik ini. Kebanyakan masuk ke cost analysis aja. Jangan masuk ke dunia penilaian. Nanti jadi runyam nih. Dunia penilaian memang ada metoda itu. Ada tiga ya pendekatannya. Satu namanya cost approach. Pendekatan biaya. Nah ini dibahas lewat Pak Beto nih. Nah. Dua ada pendekatan income. Kalau dia diusahakan. Ya. Makanya ada income sama outcome ini. Ini kan outflow kita pakai ini. Nah. Tiga itu ada pendekatan pasar. Sekarang. Kalau misalnya. Kita kalau misalnya yang gampang aja deh. Udah deh. Mebel deh. Sekali jati ya. Beli baru tuh. Di toko gitu kan. Tiga puluh juta. Ini bekas nih. Udah dipakai tiga tahun. Berapa harganya? Turun deh. Saya nggak ngomong gedung nih. Rumitnya setengah mati. Tadi di-sup Pak Beto. Yang metodanya namanya tuh. Replacement. Itu kan? Ya. Replacement cost. Atau reproduction cost new. Itu nilai bekas nggak bisa pakai cost. Nggak bisa. Ya kan? Dari kita susun. Misalnya nih. Kan kalau bareng bekas. Ininya berapa? Ya kan? Semuanya bekas semua kan? Ya. Nggak mampusin nih. Betul. Betul. Namanya reproduction cost new. Nah. Pura-puranya beli baru semua. Baru kita susutkan satu-satu. Nah. Tapi penyusutan dalam dunia penilaian tidak sama sama akutansi. Dia punya tiga. Terhadap fungsional. Oke. Terhadap fisik. Dan terhadap ekonomi. Ya. HP deh. Ini udah boleh memut. Iya. Tiga tau deh. Kelas aja nanti kita B. Nah. Kalau pas jaring-jaringan. Nanti ada yang marah. Saya tuh maunya kan. Setelah ini kan. Mbak Beganis. Yang bawa materi. Karena memang. Kita ini kan. Bahasnya memang pada skup kecil. Sebagai building atau engineering. Untuk memanisah ekumen saja. Contohnya gitu. Oh makin dalam mungkin susah ya? Nah. Kalau mau lebih luas nih. Makin dalam. Makin susah. Pak Ganis nih. Memang khusus nih. Udah bener. Pak Bintoni. Iya Pak. Ini udah bener. Dengan resisi itu. Tapi. Mbak Asin. Mbak Asin. Mbak Asin. Sarannya. Cost analysis. Betul. Masuk cost analysis. Nah. Kalau masuk sedikit aja ke investment. Anda kan beda lagi nih. Betul. Beda lagi. Tersesnya beda lagi. Misalnya gini deh. Ini harga sama. Suka saya contoh ini. Spek sama ya. Harga sama. Iya. Kan. Satu buatan Cina. Satu Australia. Satu Amerika. Satu Korea. Satu Jepang. Nt beli Cina gak? Harga sama nih. Spek sama. Enggak. Kenapa? Karena Anda gak trust. Betul. Itu kenapa tidak semuanya bisa kalau dunia penelian dihitung dengan cost. Gak bisa. Betul. Betul. Tujuh. Tujuh. Kayaknya nih ke depan kelasnya berbeda misalnya kayak kalau. Nah. Ya misalnya begitu ya. Nanti kita beli barang nih. Nanti kalau hitung ginian nanti kita bisa bahas ya. Itu. Yang gampang-gampangnya aja nih ya. Ya. Kayak bahasa umum lah. Begitu ya. Nah. Tadi kan masalah ngajukan ke keuangan. Tuh. Kang R udah paling susah nih ngurusin orang keuangan. Tadi ngomong masuk ke bidang dia. Ya kan. Kan ada tuh. Kalau Pak Eko bilangnya sinking fund namanya ya. Sinking. Ya. Ya. Kalau di apartemen. Nah. Depresiasi lah. Ya. Depresiasi. Nah. Depresiasi dicadangkan. Dari pedoman akutansi kita sudah ada. Tapi itu pedoman. Bisa dilanggar. Bisa. Buat statement. Kendaraan. 4 tahun. Bangunan. Gedung. 20 tahun. Udah ada. IT. 4 tahun. Bisa enggak. Kalau PLN. Nusitinya berapa. Gue sering mundurin PLN tuh. Udah dibikin statement. 15 tahun. Sweet yacht. Nusit gear. Kan isinya kan banyak trafo mulu. Setan setan. Begitu. Kapasitor. Nah. Itu gue pernah tarik lagi. Sampai 25 tahun. 30 tahun. Boleh. Boleh. Akutansi itu yang penting didisclose. Dinyatakan oleh direksi. Oke. Jadi kalau ngajar keuangan atau nilai bisnis ya. Yang sedang diusahakan. Itu tadi itu. Jijikin Pak Eko itu. Itu syaratnya tuh harus ngerti akutansi. Enggak bisa akutansi. Enggak bisa. Iya. 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 Ini ya Beg. Sandai akutansi keuangan. Jadi nanti yang kita perhitungkan itu. Yang macam-macam. Bukan hanya bunga bank. Bunga deposito. Bunga bank ini bunga pinjaman atau bunga deposito. Bunga rekening. Lain lagi. Iya. Kalau kita pinjam bank dibagi dua. Pinjam untuk investasi atau biaya operasi. Kalau investasi ada gunan. Nilainya lebih rendah itu bunganya. Jadi ini bunga kita kalau masuk ke situ. Makanya saran saya tetaplah pada cost analysis. Sudah betul. Nanti jadi mumet ini. Oke Beg. Gak apa-apa Beg. Nah sekarang dengan orang akutansi. Kita akan tahu nih. Semua perabot itu. Ada nilainya. Iya. Bukan si apa. Bisnis ngikutin industri. Bukan. Gitu kan. Si bisnisnya ngikutin industri-nya ya. Eh si industri-nya yang ngikutin bisnis. Oke. Sekarang. Gedung itu kan. Semua juga punya. Termasuk perabot itu ya. Disebut sebagai technical lifetime. Satu lagi economic lifetime. Iya. Oke. Seratus. Ditutupkan 20 tahun. Kalau penilai gedung permanen. dari beton bertulang disusukkannya 40 tahun. PU bikin technical lifetime 50 tahun. Gara-gara gituan. Si industri ini ngikutin. Dia bikin tuh. Gak ada perabot kita. Mulai dari liftnya. Dan set gitu ya. Sampai overhaul itu 30 tahun. Gak ada. Atau 50 tahun. Gak ada. Biasanya mereka bikin average kurang lebih 50 persen sampai 60 persen. 20 tahun ya. Dia tahu kan. 20-25 tahun plus minus 5 tahun gitu. Iya. Ya kan. Ngerti gak nih? Jadi dia berorientasi. Dia ngikut. Begitu. Nah. Cuman kalau kita belum apa-apa. Kan nanti di schedule ya. Ada perawatan rutin berapa. Waktu overhaul gede dong. Gede-gede Pak. Iya kan. Itu mesti dicadangkan. Begitu lihat itu. Gerah orang keuangan akutansi. Iya benar. Nah. Nanti mesti tahu cara-caranya tuh. Iya kan. Sebetulnya ini masuk komponen biaya. Artinya labanya jadi berkurang. Kalau kita masukin sinking fund atau depreciasi itu. Meskipun biayanya gak dikeluarin. Ntar. Kalau lagi rusak. Baru kita keluarin kan gitu. Iya. Kalau perusahaan yang gak mau bayar pajak. Dia masukin semua itu gede-gedean. Depresiasi. Supaya untungnya kecil. Bayarlah bakal kecil. Nah ini urusan. Ya kan. Urusan company. Ya gue kan pernah jadi kulit. Pernah jadi manajemen juga ya. Jadi ngerti gitu. Nah. Gimana. Tujuannya apa dulu nih? Kan buka kelas B. Nunggu depannya. Begitu. Eh. Tertanya aja B. Mau dibikin untung. Mau dibikin rugi. Kayak gitu ya. Iya betul. Bisa dibuat. Nah. Kalau mau orang akutansi. Selain ngerti mengesalah itu. Ngerti juga. Ini barang akutansi itu disusutkan. Misalnya nih ya. Itu bangunan kan disusutkan 20 tahun akutansi. Setelah 20 tahun nilainya 0. Sebenarnya tidak. Masih ada nilai. Maksudnya tidak kan. Di akutansi. Ini 1 rupiah. Masih ada. Supaya barang itu ada. Kalau kita nilai. Mungkin nilainya juga masih gede ya. Iya. Karena inflasi itu barang naik semua kan. Iya. Begipun dia nyusut secara fisik. Misalnya gitu. Nah. Kita mesti ngerti itu. Setiap kita ajukan. Harus ada namanya residual value. Iya. Atau self-fit value. Minimal sisa. Minimal Madura. Masih doyan. Atau self-fit value ya. Nah. Self-fit value itu. Minimal Madura. Masih doyan. Jadi kita masuk ke dunia. Ke dunia dia nih. Orang akutansi. Kalau inti gak ngomong itu. Ah lo orang teknik tau apa keuangan. Begitu ya. Nah. Betul Be. Betul. Betul tujuh Be. Pak Beto tadi ngomong. Saya satu lagi aja nih ya. Mengenai. Silahkan. Contoh ya. Iya. Itu adalah konversi. Video value. Nilai yang akan datang. Dengan present value. Iya. Betul. Yang nilai sekarang. Iya. Nah. Kalau Pak Beto udah ngomong ginian. Ini belum mulai keder. Keuangan akutansi. Wah. Ini ngerti juga nih katanya. Nah. Begitu. Padahal ini. Itu pernah ada tuh. Dulu kita punya namanya apa. Asan value associated. Itu di ASEAN. Ya. Ada lagi. IFC ya. Ada lagi. Macem-macem ya. Kapan Pasifik. Di Asia Pasifik. Itu profesornya gue tanyain gitu. Gimana ngitung discount rate. Siapa ada Pak Beto. Babak belur. Gak mudah jelasin. Gue nanti beli buku jauh-jauh ke Seattle. Gue cuma pengen buku itu aja ya. Itu kan. 1200 halaman. Gue pakai cuma 2 halaman doang. Gak beli 4 GT. Gue pakai cuma 2 halaman doang. 2-3 halaman lah. Tapi gue perlu itu. Treatment-nya. Jadi contoh gini. Saya kasih contoh nih. Yang sederhana. Supaya semua bisa paham. Sekarang ini. Saya punya duit nih ya. Kedulian dapat rejeki. Gitu kan. Pak Eko saya tawarin. Pak Eko. Gue dapat rejeki nih. Lo mau kasih duit sekarang 100 juta. Oke. Gue kasih sekarang 100 juta. Oke. Apa tahun depan gue kasih 110 juta. Lo pilih mana? Gimana gimana? Gimana? 100 juta. 100 juta. Apa gue kasih 110 juta. Tadi tahun depan. Sekarang lah. Sekarang. 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 Gue kasih 120 juta. Lo pilih mana? Sekarang lah. Sekarang lah. Gue kasih 200 juta. Lo pilih kemana? Tahun depan. Di tahun depan. Dua kali lipat. Ini ada keraguan-raguan. Iya. Karena kalau gue tetap. Kenapa belum tetapnya sampai lo tahun depan? Oh. Sekarang lagi. Karena masih punya duit. Jadi biarin. Nah itu tuh. Yang bilang ini bank mandiri. Bank mandiri nawarin nih ke kita. Anda dapat di dia. Anda terima sekarang 100 juta. Atau tahun depan udah terima 150 juta. Ini pilih mana? Sekarang. Kita mulai ragu-ragu nih. Kenapa? Ada trust kita sama dia kan? Iya. Nah itu yang disebut discount rate. Iya. Oke. Iya kan? Kalau kita punya duit. Sekarang kita masukin ke deposito. Tahun depan jadi berapa? 110 misalnya. 120 misalnya. 6 persen ya kan gitu? Kalau ini 3 persen. Oke lah 110. Iya kan? Kan 110 kan tahun depan. Iya. Tadi saya tawarin 20 persen aja. Nanti nggak mau. Iya kan? Artinya kalau ke depan jadi 120 atau 110. Dibalikin lagi ke nilai sekarang. Nggak sama. Betul. Karena ada apa? Ada inflasi, bunga. Ada net present value. Ada ketidakpastian namanya. Itu lah. Namanya. Oke. Ya ada ketidakpastian kan masalahnya. Itu yang menjebatani antara nilai akan datang dan nilai. Future dan present. Disconto ratio itu. Itu tidak mudah ilmunya. Maka ini gue sengaja beli karena teman gue itu dari Perancis ngasih tahu. Itu ada di buku ini. Jadi gue kebulan ada dinas, gue nyimpang ke Seattle, gue beli buku itu. Empat JT cuma gue baca, dua, tiga halaman doang. Betul. Tapi ada di situ. Makanya kan B, kita kan hitung ini kan memang tujuannya mengandang-andai kira-kira tuh yang masa depan tuh berapa biayanya ketarik ke masa sekarang kan begitu. Ya. Seperti-begitu. Jadi ini udah betul ya. Analisis itu juga digunakan untuk cost analysis. Ya, cost analysis. Nah, bukan hitungan investasi secara umum. Gak, gak. Kalau BL tadi nyitakan gitu, kita ngomong manajemen. Oh, manajemen yang biasa main saham. Dia gak ngomong discount ini. Namanya kan discounted cash flow tuh ya. Ya. Dia main interest dan lain-lain. Karena beda nih. Kalau kita bikin bunganya lain. Kalau kita nabung bunganya lain. Ya, interest. Kalau nabung kan interest ya. Ya, bunganya beda-beda nih. Beda-beda, ya. Sampai ada lima itu jenisnya. Ya. Kompon rate, ada single. Ya, semuanya sebetulnya kaitannya dengan risiko. Ya. Nah, begitu kan ya. Jadi ini minta dibedain. Jadi biarlah kita ini masuk ke lingkup yang sempit saja di bidang kita. Betul sekali. Nah, gitu. Cost analysis. Ya. Nah, oke. Terutama untuk equipment. Jangan disamain ke tanah nanti nih. Oh, enggak, Pak. Ini equipment benar-benar murni. Nah, kalau tanah, ini kan barang mati juga nih. Iya. Nah, tanah itu yang menentukan zona komersial atau perumahan. Kalau di perumahan ya, itu bisa bandingin nih. Tuh, sebelah berapa sih? Sebelah. Kalau tanahnya komersial, nggak bisa, Pak. Dia mesti diusahakan. Itu metodologinya namanya land development method. Jadi agak rumit, tuh. Kan bisa kita jadiin, apa ya? Karaoke bisa. Kita jadiin hotel bisa. Kantor bisa. Pijatan remang-rembang bisa. Oke? Nah, gitu. Jadi usaha yang paling tinggi. Namanya, teorinya itu the highest and best use. Oke? Keuntungan tertinggi dan terbaik. Itu analisannya gampang. Makanya nanti saya setuju kita bahas ini untuk urusan kita kos aja. Pasirnya. Kita beli yang mahal, barang mahal. Katakanlah ya. Beli Toyota. Oke? Kok beli mobil baru? Toyota. Peratus GT. Sebulan nanti pakai. Jual. Turunin 5%. Laku nggak? Kalau dari dealer aja udah nggak laku. Oke? Iya. Ada namanya DT. DT. Rontasi. Nah, sekarang kalau ini beli lagi yang lain. Mazda. Mobil genit tuh. Mazda. Iya kan? Mazda. Gitu kan? Nah, ini kalau lo baru lang satu bulan, turunnya lebih gede lagi. Tuh, Kak? Iya. Nah, jadi ini jangan dibandingin sama yang lain. Biarlah konsen kita ke parabot kita di dalam gedung. Betul, betul. Tapi kalau main mobil tua bisa lebih mahal, Be. Antik. Ya, jadi saya setuju deh, Bang Betul ya. Ini kita keep aja ya. Keep straight aja. Kita fokus kepada equipment kita gitu. Parabot yang di dalam gedung. Ataupun yang bersifatnya portable. Ini sudah betul analisannya. Nah, nanti kalau Bang Betul ada yang nanya mana discount rate itu. Ini kita perlu waktu mungkin satu jaman teoris gitu kan. Iya, boleh itu, Be. Tapi kita khusus membahas sama discount rate aja. Itu. Kita kasihin tiga halaman di buku yang tebal itu. Iya. Gitu. Jadi ini saya setuju ya. Keep going aja. Lanjut. Benerah ya. Iya, siap. Ini betul analisannya. Tapi jangan masuk ke dunia orang lain nanti. Oh, enggak ini. Marah-marah itu orang. Nanti presennya rugi dia. Dia nggak punya. Nggak dapat jatah nanti. Asetnya presel. Ya, itu. Asetnya presel kan. Oke, lanjut ya, Pak. Lagi KL, ya. Ya, siap ya. Oke, siap ya. Lanjut. Jadi, masukannya baik. Nanti kita kasih waktu buat Mbak Beganis ngajar accounting for non-accounting, kosos engineering. Ya, betul. Jadi, financial for non-finance. For non-finance. For non-finance, ya. Oke, ya, Be. Oke, mantep. Tinggal tanggalnya, Kak Eko, dimasukin, Kak Eko. Siap, siap, siap. Ini penting banget soalnya, biar kita fokus ya, Be ya. Oke, lanjut ya. Kak Beli. Ya, lanjut, lanjut. Kak Saputra ini. Oke, ini usul juga dari Kak Agus Hidayat dalam menulis angka. Jadi sudah. 25 ribu. Lalu seperti ini. Oke, baik. Sekarang ini Pak Saputra. Saputra. Oke. Di bawah Mbak Be, terus lagi. Dari Kak Agus Hidayat. Ini juga bertanya nih, Kak. Oh ya, mana itu? Yang di LCC, kalau saya lihat, hanya terdapat nilai konstanta saja. Yang sudah terdapat patokan nilainya. Apakah ada pertimbangan nilai variable sebuah produk, Kak? Seperti pertimbangan asolidisi, serpat. Oh, tadi saya sudah jawab tadi. Sudah jawab tadi itu. Sudah jawab tadi. Sudah tadi itu, Kak. Sudah tadi, Kak. Lanjut ya. Dari Kak Iwan nih. Sejauh yang kami pahami, ada penyusutan. Kemudian kapitalisasi, biaya, keumur, manfaat aset, dan lain-lain oleh tim finance. Pertanyaannya, Kak. Satu, secara praktek, seperti apa gambaran pengaplikasian LCC dan penghitungan aset ini agar matching dengan penghitungan teman-teman di finance? Yang kedua, jika kita mau mulai menghitung lagi, kapan dan pihak-pihak apa saja yang perlu dilibatkan secara langsung dan strategi untuk... Jadi sebenarnya kan kalau... Jadi sebenarnya gini, tadi Pak Ganes, Pak Ganes sudah jawab banyak sebenarnya terkait ini. Artinya bahwa kita tidak boleh masuk jauh ke arah analysis finance, ya. Jadi saya sudah setuju dengan itu. Kita hanya membahas bagaimana dengan LCC-nya saja. Jadi sebenarnya kita mau menentukan diskontornya itu kalau mau ngomong sederhana, ya. Pokoknya tentukan aja dulu dah. Hanya membandingkan harga, kan. Membandingkan biaya sebenarnya yang dikira-kira. Jadi tidak bisa, tidak usah terlalu mikir jauh. Artinya ini konsep, kita kan pakai diskonto yang sama. Untuk menentukan selisihnya sama. Diskonto 10% pun juga, ya. Kita selisihnya segitu, kan. Begitu. Jadi hanya untuk menentukan bagaimana sih pakai ekumen ini, berapa sih kita hematnya, gitu. Berapa sih kita saving-nya, berapa sih ongkos yang paling kecil. Nah, gitu. Tapi kalau nanti hubungan lagi dengan tadi dengan penyusutan aset, segala macam, LCC tidak menghitung itu. LCC hanya mengkira-kira berapa sih service cost-nya nanti dengan menghitung diskontonya tadi. Tapi angkanya berapa, itu tidak ada yang pasti. Cuma ini coba menarik secara garis, secara garis, secara average-nya lah, gitu. Bahasanya untuk menentukan kira-kira sih berapa. Jadi memprediksi, memprediksi kira-kira sih biasanya berapa. Seperti gitu. Jadi memang untuk memandikan lebih jauh, kita tidak bisa lebih jauh ke sana. Tapi kita paling tidak memahami bahwa, saya ajukan ke buah sini lho, saya pakai ekumen berbeda dua ini, berapa sih, apa sih yang paling menguntungkan dari sisi biaya operasionalnya? Atau biaya life cycle-nya? Sudah ada hubungannya dengan yang lain-lain, gitu. Betul Pak, Merto. Jadi ini, pesanan LCC ini sudah bisa membandingkan, ya. Kalau dua barang, misalnya, kita punya biasa biaya untuk ONM, ya. Perkisian maintenance. Bisa bandingkan dengan analisa LCC ini. Ya, bisa. Nah, mana yang lebih baik, gitu kan. Betul. Nah, kalau biasanya kita straight line aja kan, tidak ada masalah diskonto itu, kan. Nah, di situ intinya. Betul Pak. Kita sudah bisa membandingkan, kita membeli dua barang, ini barangnya murah, tapi mentanan melulu, gitu kan. Ya. Nah, 15 tahun udah mesti overhaul, kan begitu ya. Ya. Nah, kita bandingkan dengan barang lain. Ya, kira-kira gitu lah. Nah, ini udah bisa ini LCC ini. Ya. Bandingkan itu. Ya. Oke, lanjut Pak Bebel. Oke. Maaf, Pak El. Boleh menembahkan dikit nggak? Siap, siap. Boleh, boleh. Silahkan Pak Ilan. Gini, Pak. Kalau dari kami yang tadi kami tanyakan itu sebenarnya, gimana sih caranya kita bisa ngerangkul tim finance agar kita bisa ngitung bareng-bareng? Karena pengalaman kami, hitungan orang teknis nih, kadang mentah aja gitu. Begitu ketemu sama finance, begitu ketemu sama manajemen. Tim teknis ini cuma dipercaya saat terjadi permasalahan. Dipanggil, dipercaya untuk memperbaiki, gitu Pak. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke level perencanaan bersama, gitu Pak. Jadi, saat kita menghitung, kita melibatkan orang finance, saat kita majukan pun kita mendapatkan dukungan penuh, gitu Pak. Jadi, begitu di depan manajemen, kita nggak adu nih perhitungan kita antara kita tim teknis dengan tim finance. Jadi, biar bisa bareng-bareng. Ada nggak sih, Pak? Kira-kira strategi seperti itu, Pak. Ini kan butuh pengalaman berharga sih. Pasti ada Pak Dedy sudah sampaikan, Pak Bez sudah sampaikan dari awal. Tidak ada, gampang itu. Jadi, memang intinya kan memang butuh ngopi bareng. Aku punya pengalaman, Pak. Siap, siap. Bagi ke laporan, Pak. Saya kasih ingin siap-siap. Siap, siap. Boleh, Pak. Kasih sedikit. Itu ada namanya Pak, ya. Pedoman akutansi. Orang teknik baca itu gampang dah. Tapi orang kebalikan, orang finance, masuk ke teknik, babak belur dia. Betul. Oke, Pak. Nanti gampang lah baca itu. Baca Pak. Kalau mau lebih lengkap, supaya gaya dikit, baca namanya IFRS. Apa itu ya? Ya, International Financial Report Standard. Oke. Oke ya? Ya. Itu nggak usah tahu dalamnya. Ngomong judul-judulnya ini. Dia udah gerak. Dia udah jiper orang keuangan akutansi. Oke. Nah, contohnya begini. Gedung kan dia akutansi umum. Kita susutkan 20 tahun gedung. Bisa nggak ente rubah menjadi 30 tahun? Atau 15 tahun? Bisa. Bisa. Tapi ente bakal ribut sama orang keuangan akutansi. Iya. Kendaraan ente susutkan. Oh, ini Mersi nih. Ini punya nih. Kebal punya gitu kan. Saya susutkan 10 tahun. Lo berdebat habis sama orang keuangan akutansi. Tapi kalau ente susutkan 4-5 tahun, dia accept langsung. Tapi. Nah, kita mesti masuk dulu ke itu. Bermen akutansi ente baca. Istilah-istilahnya aja yang kayak begitu. Ente ini. Gitu kan. Seter ya, share screen-nya. Iya, iya. Nah, ini namanya. Ini International Financial Report Standard. Nah, mereka judul-judul yang gedenya aja. Yang serem-serem begitu. Bede. Begitu, bos. Tapi payuan. Ini best practice payuan ya. Kita bisa dengan finance bisa dipercaya atau mereka ikut dengan kita. Itu sederhana. Kita janji saving bulan ini. Misalnya bulan depan kita harus penuhi. Itu pasti mereka percaya. Itu. Salah satu sih untuk nge-match supaya kita bisa diskusi enak dengan finance. Yang bisa bilang, oh bulan depan saya pasti turun kali itu sekian. Ini terbukti. Mereka kan percaya kita pasti. Bulan depan saya akan kurangi biaya pengeluaran segini. Yang terjadi, Nah, itu membantu kita juga. Artinya kan ada trust antara kita bahwa kita bisa mampu memenuhi tentukan dari finance. Kita bisa mereduce cost. Misalnya, akhirnya mereka bisa terbuka. Mungkin salah satu cara supaya bisa sebagai entry point lah untuk kita diskusi lebih jauh terkait budgeting dengan finance. Seperti gitu. Kepercayaan sebenarnya salah satunya mungkin menurut saya gitu. Kalau dari Babe kan ini sisi bagaimana kita belajar bahasa yang akutansi kita bisa seolah-olah kita juga mengerti bahasa akutansi kan gitu, B ya. Jadi mereka juga bisa. Iya, makanya. Mengajukan jangan terlalu mepet. Ntar tahun depan gak bisa. Benar-benar. Kita sedikit lah tempat menurut. Iya, B. Aku, B. Mantap. Kita udah tahu gitu kan. Silahkan ada yang mau nambah silahkan mungkin. Oke. Jadi gini, Pak Iwan, monitor Pak Iwan. Siap-siap, Pak Iwan. Nah, jadi gini, Bos. Aku juga pernah punya kejadian kayak gitu sama kayak Bapak Belly bilang ya. Dua kali saya di dua properti yang berbeda. Pertama, komunikasi harus baik. Yang kedua, proofment atau pembuktian. Pembuktian gini. Salah satu kasus di, kita sebut nama lah, Pecatu. Itu saya cek. Tagian air saya itu gila-gilaan, Pak. Tagian air gila-gilaan. Akhirnya, begitu saya lihat, ternyata ada krek di GWT. Ada krek di GWT. Akhirnya saya bilang, ini kalau begini terus, duit habis buat bayar air doang. Akhirnya, terus solusinya apa kok? Bikin fiber tank. Fiber tank tau kan yang biru? Hitung kapasitasnya. Waktu itu saya masih ingat, saya kapasitas 100 meter kubik. Terus saya hitung. Lu ya, mungkin. Kalau misalkan pakai fiber tank, pemakaian air turun. Gitu kan? Kan ditanya begitu tuh? Tanya begitu tuh? Tanya begitu tuh? Tanya begitu tuh? Halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Siapa ya? Ada yang pakai dua, nih. Ada yang pakai dua handphone, nih. Nah, jadi. Jadi gini. Bentar, bentar. Tuh, kan. Udah. Kedengaran, ya? Iya. Nah, jadi gini. Pada saat kita ajukan, ya. Still yakin dulu bahwa masalahnya benar-benar di situ. Kayak saya, kan. Begitu saya turun ke GWT, ternyata crack-nya panjang banget. Ada kali dua meter setengah. Nah, repair GWT kan mahal. Akhirnya, saya hitung. Lebih baik kita bikin tanki biru, fiber. Di luar. Bikin lah itu. Saya bilang gini. Saya mungkin, mohon maaf, jangan ditiru ya. Agak-agak gila. Kalau tiga bulan air nggak turun, gue pecat. Saya gituin, Pak. Finance-nya. Ya, pokoknya jaminannya kamu nih, kok. Benar, benar. Kalau tiga bulan pemakaian air nggak turun, ya pecat gue. Alhamdulillah, begitu GWT jadi, pemakaian air tiga bulan langsung turun drastis. Itu satu. Yang kedua, di tempat saya ada lagi. Yang baru sekarang. Ada namanya rainwater, rainwater harvesting, tau kan? Di basement paling bawah ini. Rainwater harvesting tuh airnya bagus, Pak. Saya cek, ya saya cek, itu TDS-nya di bawah 250, 220, 227. Kan bagus. Terus bening. Saya pake buat cooling tower. Karena apa? Karena saya tau pemakaian air paling banyak kan cooling tower tuh. Ya. Instalasinya berapa? Instalasinya habis sekitar 30 jutaan. Saya bilang ke finance, bos, gue butuh ini, 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 penawarnya segini. Tapi pada saat ini, gue yakin tiga bulan bisa balik. Tiga bulan bisa balik. Bener lo kok, bener. Akhirnya jalan. Jalan ya sudah, tiga bulan balik. Begitu kita lihat penurunan dari ini, kan bisa di offset, Pak. Ya. Pemakaian yang tadinya bisa buat bayar listrik, eh bisa buat bayar air, kan bisa di offset ke yang lain. Ya. Budgetnya kan udah ada. Ya. Dari situ, mereka akan percaya timbulah trust. Bener kata Pak Beli. Ya. Betul, betul. Timbulah trust. Oh ternyata nih orang gila, tapi nggak goblok. Kan gitu. Akhirnya seperti itu. Terus, ada lagi triknya, Pak Iwan. Kalau kita bicara masalah, supaya bisa nanti ketemu di manajemen bareng antara teknik sama hitungan, duit. Jadi gini. Pak, sama finance-nya nih. Pak, kita bagi tugas ya. Gue fokus ngitung tekniknya, lu ngitung duitnya. Gitu caranya. Jadi nanti pada saat maju bareng-bareng, sebelum maju, apa yang dibilang sama accounting, apa yang dibilang sama kita, satu suara. Jangan sampai gontok-gontokan pas meeting. Kenapa? Karena itu akan mengurangi trust lagi si bos. Si bos jadi nggak percaya. Ragu-ragu. Ini gimana? Nih, orang teknik gue sama orang keuangan gue kok ribut. Nah, gitu, ngerti nggak? Iya, Pak. Ajak ngopi bareng, ngobrol, fair aja. Bos, gue sorry nih, gue kalau soal urusan hitung-hitungan keuangan, hitung-hitungan apa-apa, gue agak ngerti. Gitu aja bilang. Gue taunya teknisnya nih. Lu bantuin gue ya. Nah, itu udah pernah saya lakuin, Pak. Akhirnya kita duduk bareng. Nah, pada saat kita udah sama-sama satu suara, baru ngadep ke atas, kompak. Akhirnya deal gitu. Itulah sedikit saran dari saya. Ya, mudah-mudahan. Oke, mantep-mantep. Masih banyak, Pak Eko, Pak. Karena memang, bos, pengalaman itu nggak ada sekolahnya. Itu dia, benar, Pak Eko. Mahal tuh pengalamannya. Oke, lanjut ya, Kak. Iya, lanjut, lanjut. Oke, ini dari Kakak Siah Putra. Mau nanya nih, Kak Bel, bagaimana sikap kita sebagai perizinan departemen, tapi kita memiliki owner yang coba curang dengan sistem peraturan yang seperti mencoba mengakali atau nego-nego soal perizinan dan SLO, sehingga menyuliskan kita untuk melakukan maintenance sesuai standar. Kakak Siah Putra, mau nipal? Monitor, Kakak? Ini case-nya hampir sama dengan tadi dengan Pak Iwan juga sebenarnya. Artinya kan gini. Iya, artinya gini, sama. Ini sebenarnya sama, Pak, kasusnya dengan tadi Pak Iwan juga. Hampir sama mirip-miripnya. Menurut saya sederhana, saya sudah punya kasus terakhir di Bali tentang STP saya. Ya, yang treatment-nya tidak bagus terakhir di Bali waktu itu, bukan STP-nya. Saya sudah bilang, ini tidak bisa, Pak. Sudah dari awal komision ini saya sudah tolak. Tapi, owner-nya bilang, ini bacainya segini saja, tidak bisa dipaksa. Saya bilang, Bapak, konsekuensinya tidak bisa capai, Pak. Apalagi ini kan restoran, ya. Restoran dengan kasus besar kan lebih tinggi. TDS-nya lebih basah lah. Apa namanya kok TDS-nya? Amonia itu segala macam lah. Itu lebih gede banget. Jadi, agak susah untuk reduce. Nah, saya sudah bilang dari awal. Bahwa ini tidak bisa. Artinya memang tidak sesuai baku mutu, kan. Ketika banyak main buang-buang gitu, langsung ke perairan umum. Kan saya bilang, ini tidak bisa. Wah, saya ada temuan, saya tidak tanggung jawab. Saya sama bosnya langsung. Jadi, memang dari awal, Pak, soal bicara gini, memang kita harus ketergasan dari awal kita punya data. Kita ada email dengan juragan, beritahu. Atau kita pernah sampaikan secara tertulis. Jangan lisan, Pak. Itu memang masalah. Kalau dia tidak memenuhi presiden-risi perizinan segala macam, kan. Sehingga ke depan, kita tidak jadi kenal. Nah, ini kejadian-kejadian di Surabaya. Teman-teman di Surabaya sampai terkait perizinan. Kadang harus wajib lapor ke Politabes, Surabaya sana, kan. Contoh. Karena dari awal, awan dari tidak memenuhi izin itu, kan, gitu. SLO tidak dipenuhi. Ketika awan diketatkan tahun 2014 ke atas sampai saat ini, mulai bingung, kan, gitu. Jadi, sebenarnya, kita harus punya bukti bahwa kita pernah mengajukan, kita pernah minta, Pak. Itu yang paling penting. Itu sih, tidak bisa ada yang lain. Bukan, tidak ada cara lain untuk membuktian itu. Soal biaya perhitungan maintenance, maintenance, atau apa ya, tergantung budgeting dari masing-masing perusahaan, kan, itu menurut saya. Tapi punya proof lah, kita punya pembuktian, bahwa kita pernah mengajukan, kita pernah komplain masalah ini, dan kita pernah kasih solusi tentang hal ini. Supaya tidak terulang. Kayak gitu sih, sebenarnya. Tidak ada trik yang lain untuk menurut saya sih. Oke. Setuju, Pak Berto, ya. Apa, gimana, Kak? Setuju, Pak Berto. Jadi, itu tadi ya, itu penting buat kita, kalau sampai nanti terjadi eksiden juga ya. Jadi, kita perlu ada data tertulis. Kita nggak perlu minta tanda terima jadi bos. Cukup sekretarisnya sebagai bukti, suatu itu kita copy, dia tanda terimanya di situ. Betul. Nah, satu lagi, kalau menyangkut nanti vendor, entah untuk buruk SLO, atau beli barang lain-lain, jangan coba-coba orang teknik, ngasih tahu PT-nya, apalagi nama kontaknya. Nah, jangan itu. Nah, itu dia pasti nggak percaya. Ah, teman lo tuh, lo udah dapat bagian. Nah, ini, ya, Pak, ya. Jadi, saya ngurusin teknik aja, bagian verifikasi, tadi Pak Eko sebut. Jangan masuk ke situ. Dia udah gerah duluan. Ini teman-teman lo aja nih, yang lo ajuin kan begitu. Iya, bener, bener. Nah, kita ngasih secara teknisnya aja. Ini yang mesti dipenuhin begini dan begitu. Oke, bos, ya. Ini soal terakhir nih. Ya kan? Kalau kita masuk ke situ, udah deh bagian umum, bagian keuangan, udah nggak ada terakhirnya itu. Terima kasih banyak, Pak. Baik, kalau siapa pernah terjawabnya? Lanjut. Lanjut, ya. Dari Kak Arusli, nih, Kak Bel. Sambil mau nanya, apakah LCC berhubungan dengan Kapex dan OPEC? Kalau iya, seperti apa ilustrasinya agar kita bisa lebih memahami perbedaan Kapex dan OPEC? Ya. Yang kedua, Kak. Yang kedua, apakah Kapex bisa menjadi OPEC? Mohon penjelasan, nih. Kalau yang nomor dua, saya sampaikan dulu ya. Tapi yang nomor satu, artinya memang LCC salah satunya untuk Kapex-OPEC, ya. Jadi LCC satunya kan ada inisial cost-nya itu sebagai Kapex dan ada OEM sebagai OPEC, kan, begitu operasi maintenance-nya, misalnya, dan energy cost segala macam. Jadi memang bisa, memang dipakai. Tujuan memang ini salah satunya, Pak. Kalau kita di engineering kan, kita bagian operasional kan, ada Kapex, kita pengadaan alat baru kan Kapex. Kita hitung-hitung Kapex-nya berapa, terus kita setelah bagus bagaimana biaya OPEC-nya, per tahunnya berapa biaya perawatan. Memang ini hubungannya itu, Pak, salah satunya itu. Dan memang iya, untuk bantu kita. Terus kalau dua, Kapex sama OPEC itu tergantung masing-masing kebijakan perusahaan, nanti bisa dibantu. Kalau contoh, misalnya dulu, perusahaan saya, kalau atas satu juta, misalnya, atau atas dua juta, misalnya masuk Kapex, eh, masuk Kapex, masuk Kapex misalnya, kalau OPEC-nya. Atau mungkin 50 juta ke atas, misalnya, contoh, masuk Kapex. Kalau itu nilai OPEC tergantung. Ada yang bilang, tapi seberapa pun juga, biayanya kalau itu perawatan atau pergantian kerusakan, kita masuk OPEC. Itu berbeda-beda, tergantung kebijakan masing-masing perusahaannya. Kan gitu. Oke, baik. Kak Rusli, monitor Kak Rusli, masih ada? Kak Rusli. Setuju dengan Pak Berto itu, jadi perusahaan punya kebijakan, mana yang masuk kapital, expenditure, ya kan? demodal ini, sama operation expenditure, kan penerbangan di operasi. Nah, cuman, gini, biasanya perusahaan itu ngaturnya nggak banyak, mana yang masuk menjadi Kapex, mana menjadi OPEC. Biasanya. Kalau tidak diatur, boleh-boleh dong. Iya, betul. Nah, jadi, sebisa mungkin memang, buat kita yang di operasi, masuk di OPEC, kan gitu ya? Iya, betul. Kalau di Kapex, itu pertimbangannya pertimbangan investasi, investasi balik modal, lebih repot itu urusannya. Gitu ya, kalau nggak diatur, masukkannya ke situ. Enggak, kotok bebek angsa lah, dipecah gitu. Iya, B. Biasanya kan B, ada yang memang ngomong, kalau berapa pun biaya, misalnya 50 juta ke atas, masuk Kapex, walaupun itu bagian daripada perawatan, ataupun, ada kan gitu, ada yang strict to the point, selama itu, hanya perawatan, perbaikan, walaupun biayanya miliaran, misalnya contoh, harus masuk OPEC, misalnya gitu loh, ada yang kayak gitu sih, misalnya contoh. Pembelian baru. Iya. Biasanya baru, biar buat cuman sejuta, tetap. Iya, betul. Bersantung perusahaan. Lanjut. Oke, lanjut ya kak. Ya. terjawab ya, ini kak Rusli, mungkin sudah nggak ada, sudah tidur ya. Oke, ini dari Kak Bayu Aditya, mau nanya kak Bel, kalau di sisi plumbing, apa saja yang bisa diterapkan dengan LCC ya? Wah, Yusul malah bagus, ada handbook LCC untuk pumping, itu ada. Semua bisa. Untuk pump system itu ada semua. Pertama, pumpannya terutama ya. Itu ada Pak, jadi memang ada khusus kalau bahas, secing aja di Google itu banyak, LCC for pump system. Sama kata di Pak, Eko tadi kan LCC for transformation, untuk travel. Sama, sama ada Pak. Justru malah, kita bisa pecah-pecah ke masing-masing equipment. Bahkan kalau di, yang sering kan banyak itu dibahas VAC, karena memang gede banget energinya ya, untuk VAC. Itu paling banyak memang. Tapi kalau untuk yang pompa, ada. Untuk khusus pompa ada. Khusus untuk apa lagi, untuk van juga ada macam-macam, tergantung. Semua itu ada Pak. Jadi bisa semua. Semua bisa. Oke. Gimana kak, terjawab? Terjawab, Terima kasih. Oke. Baik. Lanjut ya kak. Udah saya share tuh, yang AC apa segala macam, LCC-nya. Iya, betul. Oke, baik. Ini pertanyaannya sudah selesai semua kak. Ya, selesai dah. Oke, baik. Silahkan, bagi kakak-kakak mungkin, bukan pertanyaan, tapi langsung bertanya. Silahkan, ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan. Sama-sama belajar nih, gitu kan ya. Iya, sama-sama belajar. Selanjutnya lagi sekolah juga gini ya, sekaligus kita berbagi sama-sama lah. Ya, betul. Betul, kak. Lagi ada teman-teman kuliah, apa, ekonomi teknik tuh. Ekonomi teknik sama manajemen energi, saya dapat sesuatu. Oke. Baik. Silahkan kakak-kakak, mungkin yang mau bertanya, kak Ali mungkin. Atau siapa, silahkan yang mau bertanya langsung. 50 persen bertahan nih orangnya masih nih. Iya, masih ada 52 orang nih. Kak Ali apa kabar, Kak Ali Marzia? Baik, baik. Mau bertanya kak, masih ada kak Beli nih, silahkan. Ada Mbak Beganis, ada macam-macam nih, lengkap orang-orang itu. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, sharing, atau punya pengalaman, boleh kak, monggo. Ya, saya mau sharing aja nih. Boleh, boleh. Silahkan kak. Rata-rata kita kan, kalau untuk pembuatan budget, budgeting, itu kan ya rata-rata sih, tergantung pendekatan kita. Untuk approval itu, mayoritas di-approve ya. Tapi, antara budget dengan realita aplikasi untuk maintenance, itu kadang-kadang, manajemen itu, ya boleh dikatakan, kalau apalagi, dengan kondisi pandemi sekarang ya, budget itu betul-betul di-press kan sekarang. Contoh, kita maintenance trapo lah, atau genset gitu kan. Di budget kita sudah buat, tapi, dengan, di realita, kita kan masih melihat nih, apakah masih urgent, atau, bisa ditangguhkan. Nah, pertanyaan saya, strategi apa nih, biar kita, budget kita tetap berjalan, sesuai, apa nih, bisa kita laksanakan, realnya, tanpa, ribut dengan, manajemen, atau finance, rata-rata sih finance, baru ke manajemen. Begitu kan ya. Berarti sama ya kak, pengalaman ya kak ya. Ini saya coba sedikit, sedikit berbagi sedikit, saya pernah kerja di, di hotel non-branding, dan juga hotel branding ya, dengan bendera besar, dengan bendera lokal kan begitu. Ya. Nah, cenderung untuk bendera lokal, beberapa, misalnya milik owner, owner sendiri, bukan yang di operator, sama yang besar-besar itu, cenderung mereka, kita masih bisa, mereka masih bisa, mengabaikan artinya, ah ini gak apa-apa dulu, masih bagus nih, nanti dulu. Kan gitu. Tetapi untuk yang hotel-hotel, yang dengan bendera yang sudah besar, itu bahkan masuk di juklak, di juklaknya pak. Bahkan finance-nya pun juga, diaudit. Benar dah kamu ikuti juklaknya saya nih, orang engineering benar dah, setahun sekali tuh, termografi enggak gitu contoh. Itu ada pak. Engineering benar, setahun sekali tuh, setahun dua kali enggak, benar dah tuh dia ada biaya untuk ini, untuk lean inducing pak, kayak gitu pak. Itu ada. Jadi saya, kita gak bisa, saya gak bisa banyak cerita banyak, tapi saya sudah hadapi, saya pernah di branding lokal, dengan milik keluarga, dan satu sekarang yang di branding besar, itu berbeda di sana. Karena sampai ke finance pun juga, dikasih juklak. Untuk yang branding besar, bahwa, itu loh kamu harus penuhi, engineering tuh biayanya ada itu. Harus dikeluarkan, enggak boleh enggak. Bahkan, nah saya tadi bersyukur tadi pak, karena tadi kan, minggu ini kita kan lagi budgeting pak, minggu ini sebenarnya. Dan kemarin terakhir saya, budgeting terakhir dengan finance kemarin. Dan saya juga baru tahu, karena saya baru kabur dengan branding ini kan, ternyata juklaknya sudah jelas. Eh, Beli ini ada biaya sekulir-keluarkan finance, malah minta saya, pak mana biaya untuk termografi? Bapak, budgetin enggak kan lucu? Biasanya kita kan, biasanya kan enggak disembunyikan, jangan ya. Jadi diminta, eh pak, bapak sudah anggarkan enggak untuk cleaning daktim pak, ini juklaknya ada nih. Nah, berarti bagus dong kak. Makanya, makanya, itu saya enggak bisa banyak jawab disini, karena memang, rata-rata, untuk, untuk yang branding, kita ngomong branding yang lokal, atau punya yang ownernya ini, memang agak, kadang-kadang kita memang, begitu, tapi sekali lagi, seperti saya bilang dari awal tadi, untuk hal-hal seperti itu, setelah kita minta pengajuan resmi, pengajuan resmi pak, karena once kejadian, terakhir formula deck, atau apapun juga, kita kenal, bukan yang punya, bukan yang bosnya, atau yang finance-nya. Iya, betul. Jadi, tetap kita harus pengajuan resmi, kita pengajuan, kita ngomong, ada historical-nya, karena kita harus ditulusuri ke belakang, kenapa meledak, oh, ini waktunya perawatan, beli gak ajukan pak, perbiayanya pak, kita kan bilang gini, bisa contoh, kita bilang gini, pak, alasan kita apa, di finance kan, dianggarkan pak, makanya saya gak ajukan, terus bosnya bilang, kenapa kamu gak ajukan, kita pasti ACC kok, gitu bahasanya balik, pasti dibalik gitu, jadi, apapun juga, jatuh tempoh perawatan, kita harus ikuti, kita harus ikuti, kita ajukan saja, soal nanti ternyata gak disetujui, kita punya pegangan, bahwa dimana prosesnya, itu di-trust balik, kita gak masuk penjara pak, gak ada apa-apa pak, gitu, apalagi sampai korban jiwa pak, waktunya lift di, di apa, waktunya ada fator atau lift, untuk di, di cek ulang, setahun sekali kan, untuk di penilaian ulang safety-nya, itu kita harus lakukan, kalau kita gak lakukan, ada apa-apa, kita ajukan harus pak, kita harus ajukan, soal nanti di, di ini kita punya solikal pegangan, bahwa kita pernah ajukan, kita tidak akan jadi masalah, kan gitu, dan kita yang dikandangin, tapi kalau kooperasi, dikandang, kooperasi yang masalah, kan mungkin ceritanya berbeda, mungkin polisi mau polisikan, kooperasi besar, misalnya contoh gitu, tapi kita, kita perubahan jadi korban, karena kita gak ajukan, gitu contoh, itu sih dari saya pak, kayak gitu, Pak Ali gimana kali? Pak Berto, Pak Ali juga tambahin aja, Pak Ali, orang teknik tuh, tahu risikonya kalau fail kan, ya betul, makanya itu, tambahin aja dibuntutnya, inti atur-atur sendirilah, gitu kan, betul, betul, kalau nanti menyakut, dia dipanggil, oh dia kasih takut ya, kalau menyangkut kita aja, yang dipanggil, oh dia cuek, betul, betul, dia gak tahu secara, ini atur-atur, ini risikonya apa, kalau fail, ini risikonya begini, ini risikonya begitu, iya, buat swap-nya aja, Pak Ali, buat swap-nya. Tetap tadi, kesimpulannya tetap, ada pengajuan resmi, kita pernah ajukan sebagai bukti, bahwa kita, kalau memang gak ada anggarkan, saya lagi, kita bilang, kita punya alasan Pak, karena gak ada anggarannya Pak, Fama Finance, dibalik lagi tadi, kamu gak ajukan, pasti kita punya dana samping, yang kok, kita pasti sediakan, misalnya gitu, kalau sudah kejadian, baru ngomong gitu kan, kejadian gak baru gitu, benar-benar banget, bahasa, prokertonya gini, bos, everybody covering his ass, betul, jadi, kalau buat saya sih, Pak Ali, kasih tahu aja, pertama, kita jangan lari dari manual bukti, yang kedua, kita kasih tahu, efeknya apa, jika terjadi sesuatu, yang ketiga, efek itu kan, ada efek langsung, ada efek tidak langsung, terus ada efek materi, ada efek non-materi, kayak misalkan, ada efek, hukum, sama efek non-hukum, jadi jelasin aja, tapi ingat, semuanya serba tertulis, itu aja sih, sebetulnya, memang kita ngerti lah, ujung-ujungnya paling kan, bukti, 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 bukti yang gak ada, iya, iya, kasih pembanding aja, tambahan, pembanding, kalau dikerjain vendor, 100 juta, kita internal bisa, cuma 30 juta, gitu bos, dikasih kisih-kisih sama kami, padahal itu, gampang kita kerjain, kan begitu ya, itu saja, itu sudah, pembandingnya yang mahal punya, gitu kan, nah gitu, ya dia browsing, silahkan aja, memang segitu kan, gitu, iya betul, betul, oke, gimana kali, kayaknya budget sudah selesai dibuat nih kali ya, buat tahun depan, oke, baik, menarik ya, makin malam ternyata makin seru, lanjut ya Kak, ini ada, pertanyaan lagi, dari Kak Arief, Pertanyaannya buat Kak Eko, terakhir nih, perihal pemanfaatan rainwater, apakah murni dari air hujan, atau dari sumber air tanah, pembatas dinding basement, retaining wall Kak, Kak Eko monitor, suaranya di unmute dulu Kak, Kak Eko di unmute dulu suaranya, Kak Eko di unmute dulu Kak Eko monitor, ya, oke, oke, udah ya, oke, jadi gini, untuk rainwater harvesting, pertama, ya, mesti dilihat dulu, sumbernya itu dari mana, tuh, ya, sumbernya dari mana, kalau misalkan ada dari pembuangan, yang, drenase air hujan, langsung aja pakai, nah, ya, biasanya, kalau rainwater harvesting itu kan, gede, ya, kalau yang dari retaining wall, itu saya, saya juga ngalamin ya, jadi ada mata air tuh, di bawah, ya, mata air, itu bisa, di, manfaatin, kolek ya, ya, jadi, selama kalian, nggak mantek, intinya, mantek ngerti nggak mantek? bor baru, ya, ngebor baru, itu, nggak, nggak kena hukum, kalau misalkan, cuma manfaatin air yang keluar dari dinding, ya, akan, biasanya, banyak tuh titiknya tuh, kalau di basement-basement tuh, ya, kak, basement-basement banyak, kadang-kadang, kita injek sebelah sini, dia nongol sebelah sono, cara ngakalinnya gitu, udah, air jangan dilawan, mendingan kita kumpulin, kita manfaatin, gitu, betul, caranya gimana, caranya gampang, lo beli aja TDS meter, cek TDS-nya berapa, ya, kan ada tuh standarnya tuh, usahakan di bawah 300, usahakan, kenapa? karena kalau kita bicara buat pemakaian cooling tower, itu maksimal TDS, biasanya di angka 5.50, cooling tower, kalau udah di atas 5.50, cooling tower lo masalah, yakin gue, ya, jadi seperti itu bos, ya, kalau misalkan pertanyaannya tadi retaining, atau, air hujan, syaratnya cuma satu, jangan ngebor baru, udah, itu, silahkan, ada yang mau lain, nambahin, memang ada legal tuh ya, legal, kalau nggak ngebor, nggak ngebor legal ya, kalau nggak ngebor, nggak masalah, kalau nggak ngebor, nggak apa-apa ya, Kak Eko, kalau ngebor, kalau ngebor baru masalah, ya, berarti boleh itu Pak Eko ya, saya kemarin saya ajuin ke manajemen, mereka takutnya, sidak dari SDM juga, nggak, selama nggak ngebor, jadi gini Pak, itu ada aturan, saya juga terbentuk dua peraturan itu, satu peraturan dari, terkait dengan masalah sumur serapan, yang berhubungan dengan, berhubungan dengan, dengan apa, SDM, terkait sumur bor, dan kedua berhubungan dengan, tata, dengan apa, tata kota kan, itu ada hubungan peraturan daerah kan, ya, kalau peraturan daerah sekarang kan, kebetulan, polinya baru kemarin saya ini kan, peraturan daerah sekarang kan, kalau tidak punya sumur bor pun juga, harus punya sumur serapan kan, begitu, akhirnya lah, salah satu akalinya itu, harus ada sumur serapan, walaupun nggak punya sumur bor, harus ada, sedangkan Jakarta kan tahu, rata-rata kan susahnya, untuk serapan air kan sudah susah, akal tadi dengan Pak Eko tadi bilang, rain harvesting tadi itu, tangki-tangki gitu, walaupun sebenarnya regulasi itu, awalnya berlakuannya untuk, properi yang menggunakan, sumur bor, tapi sekarang, sudah berlaku untuk sumur properi yang baru, non sumur bor pun juga, harus ada sumur serapan, atau harvesting tadi, itu salah satunya, kalau sumur serapan kan berarti, kalau, jenuh tanahnya kan susah tuh, untuk nyerap tuh, makanya diakali dengan namanya, harvesting rain water tadi, salah satunya, soalnya terakhir, kalau kita buka, requirementnya green building, green building ya, itu ada satu poin tuh, rain water harvesting, jadi nanti itu ada hitungannya Pak, nggak sembarangan, luas wilayah terbuka ya, nah debit airnya berapa, luas terbukanya berapa, itu curah hujannya berapa, itu ada hitungannya semua, itu curah hujan itu, dan lu mesti minta data, ke BMKG di daerah setempat, ya, itu, dulu itu hanya berlaku untuk, properi yang punya sumur bor, sekarang di pekuatan semua, properi baru harus punya sumur serapan, nah sumur serapan, sumur serapan nggak bisa, karena jenuh tanah di Jakarta, solusinya tadi, dengan harvesting tadi itu, ya, rain water harvesting saya, sekitar 500an, 500 kubik, lumayan, 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 itu berarti kita ngacu, aturannya kemana itu Pak, soalnya, terakhir, saya ngajuin manajemen, justru manajemen, ngambil langkahnya malah, mengurangi tekanan air, dengan, bikin board the water ring, dibuang airnya malah, nah iya makanya kan, kan air buangannya bisa lemanfaatin bos, sekarang dibuang kemana? jenuh Jakarta apalagi itu, emang Jakarta sudah jenuh, ya makanya dilihat posisinya, kan tadi kan cara paling gampang kan TDS, cara paling gampang, ya, karena apa, karena misalkan lu punya, sumur air keluar dari basement nih ya Pak, siapa tadi? Aris, 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 ya Pak Aris, misalkan keluar air dari, dari mana, dari basement kan, retaining wall kan, ya, nah cek dulu airnya bos, bagus Kak, gitu, kalau misalkan keluar airnya ternyata TDSnya 1200, paksain pakai buat cooling tour, ya malah jebol, kan gitu, mungkin rasapan dari sepiting yang bocor, nggak tahu lagi, nah itu kan gitu bos, jadi syaratnya gitu, pada saat kalian, mau memanfaatkan air, pastikan dulu kualitasnya bagus, betul, karena apa, karena kan kasat mata kan nggak ketahuan, oke, kelihatannya bening, begitu tes TDS, nggak tahu jat besinya tinggi, nah, kan penyakit, itu bos, kalau seribu mah, udah buta kendaraan ada Pak Eko, iya, enggak Be, di Bali saya, di Uluwatu 1200, bening, tinggi, ya, tapi tinggi dia, bening, bening banget, ya, itu, RR Payo, Be, RR Payo, iya, kalau begitu dia, mengambang dia itunya itu, besoknya, nggak mengendap dia, mengambang, TDS, NHL-nya yang tinggi, RR Payo itu, sama ini, di Belitung, timah, tinggi ya, Kak, airnya bening, gitu loh, cuman gede banget, karena kadar timahnya tinggi, ya, kan namanya TDS, itu kan total disosolid, jadi yang bisa jadi padatan, gitu loh, sempurna, kalau harus, dia masih bisa, makanya kan ada compare dengan hardness, hardness kan untuk murni, untuk yang magnesium, kalsium kan, kalau hardness, ya, hardness, mg sama CL, ya, kalau keru ini, mesti hati-hati, kalau keru itu bukan masalah, pengaruh penggunaan kita ya, takutnya itu ada butiran tanah, yang memang terbawa, ya, nah itu nanti, urusannya itu, apalagi kalau sumur bor, nah itu kan analisis, setiap tahun tuh, sumur bor kan, airnya, berapa sih yang kebawa, kandungan kapur, kandungan tanah, adakah punya standar, pasandarannya berapa itu, untuk penerimaan, untuk sumur bor di operasikan kan, gitu, di bawah atas itu kan, nggak boleh berarti ada, runtuhan gitu kan, logikanya paling gampang, gini deh bos, misalkan, satu meter kibik, pasirnya dua sendok, gitu aja gampangnya kan, iya, nah, lu berapa ribu meter kibik, nah berapa ribu sendok, kan begitu, ppm-nya itu, jadi begitu ya Pak Aris ya, siapa ikut, kalau yang daerah selatan ya, sebagai info aja ya, saya kan pernah di gedung-gedung, Vindu tuh, depannya Sate Panjoran, di situ kalau kita galin 6 meter, masih kosong tuh, muka air tanah, minus itu di bawah 6 meter, jadi kalau bikin resapan, dia masih oke punya, yang selatan ya Pak ya, ya selatan, itu katokannya gitu aja deh, karena gue ngegali sendiri, gitu, nah, iya, saya bikin resapan gede-gede, dua biji, nah, cuman kalau misalkan darah Jakarta Utara, oh, pas saya nih, utara barat ini, minus 80 cm, bagaimana nih kita resapin, babak belur lah, nggak akan bisa, saya pakai reservoir tadi itu, makanya kan, ada parameter posisi juga Be, iya, betul, gimana, Arunda lho, apa namanya, galis setengah meter yang udah keluar air, nah itu sudah, beda-beda tiap daerah, oke, padahal itu, kalau secara teori ya, deep dwell itu, nggak ada pengaruhnya dengan air permukaan, air artesisnya, iya artesis, karena kan sekarang, mungkin Jakarta sudah di atas 120 meter ya, nah, kedalamannya, itu disebut deep dwell, kalau lapisan atasnya ada lapisan namanya, lapisan imperfuse, ya, yang tidak tembus air, ya betul, itu artesis itu, jadi kadang nggak ngaruh itu sama air permukaan, ya, mumpung aturannya pada nggak ngerti gitu kan, ya, kalau nggak ngelanggar, lakukan aja dah, pokoknya, kita lihat aturannya lah, jangan sampai melanggar ya, tapi emang deep dwell, kan emang harganya lebih mahal tuh, dari PDAM, ya, maka jarang dipakai, itu satu, kalau saya sih paling dipanasin doang, sekali, daripada nggak muter itu, pompanya, kasihan, Jakarta beda wali, kalau di Bali lebih murah deep dwell ya, ya, jauh, deep dwellannya bayar pajak aja, 10%, 20%, pajak doang, apalagi menado, lebih murah lagi bos, menado 500 perak, satu meter kipis, wah itu bisa buka era kuah itu ya, mineral, hebatnya lagi menado, jarak 10 meter dari laut aja, tawar, ya, iya, benar-benar kaya kok, iya, berbukit itu, jadi tekanan dari atas, itu besar, betul, benar, mendorong air laut, untuk intrusi, terus batu dia, batu, dia berbatu dia, bukan, bukan tanah, batu hitam, makanya saya dulu, bingung tuh, waktu di Minahasa tuh, ini, dari laut kelihatan, ke laut kelihatan, tapi, apa namanya, airnya tawar, dan bagus lagi, kalau ada timahnya, ente minum, gigi ente ompong, kok, iya, benar, iya, cewek-cewek di Bangka Belitung, itu, kagak berani senyum, kagak senyum, kagak ompong giginya, benar, benar, sama di Pontianak, B, yang banyak minum air hujan, oke, lanjut nih, ada lagi, habis kagak, terakhir tuh, saya nyanyi hujan, terakhir, baik, ini kak, yang juara, 123, silakan tuh, Pak Belly, nanti tinggal saya kirim aja, oke, Pak Belly, Pak Belly sebutkan nomornya aja, nanti saya, nomornya ya, tadi sih Pak, Pak siapa tadi, Pak Agus ya, itu boleh tuh Pak, Pak Agus Hidayat, Pak Bisri juga boleh, Pak Iwan ya, terima kasih, Pak Iwan, Pak Iwan, ya, Pak Iwan siapa nih, Iwan Hardianto tadi ya, siapa tadi tuh, ya, ini tuh umur, tapi saat itu, nanti saya pria Lisa, nanti biar kita kirim, Pak Iwan Hardianto ya, apa, Pak Iwan Hardianto, Iwan, Iwan Hardianto tadi namanya, siapa, makasih banyak Pak, ya, oke, Iwan Hardianto, nanti jawab risahnya ya, ya, itu aja dulu dah, satu lagi, empat ya, tiga, tiga, tadi sudah tiga tadi, Pak Bisri, oh, Kak Hasan, ya, Pak Hasan Bisri, ya, itu aja Pak, oke, yaudah ntar L, oke, nanti yang tiga orang, tinggal nanti, Jafri, mau dikirimkan hadiah, paling enak di seluruh dunia, nih, nggak ada, di seluruh dunia lain, ya beneran, soalnya sudah dirangkannya, Pak Danis, Pak Danis, Pak, aku masih penasaran itu sama, apa, yang di Milan, apa tuh, Pak Aran, oh kebakaran itu, kalau yang tadi bahas, masalah di LP, LP Tanggerang kan, itu sedih juga ngeliatnya ya, sedih banget kan, 41 orang, ya, 41 orang, mati sia-sialah istilahnya kan, jamuk luar besok, lagi kesian banget, nah, pertanyaannya simpel, ya, pernah nggak, diadain audit, pemadam kebakaran, untuk khusus buat LP, nah, kayaknya harus ditanyakan, karena gini, resikonya LP, gede lho, kenapa, nah, itu dia, baru saya mau ngomong, Pak Meli, karena pada saat dikunci, itu membawa kunci, karena pada saat dikunci, dan kita nggak tahu, siapa yang pengen kuncinya, nah, itu sudah judul kuncinya, itu satu, yang kedua, dari statistik, ya, dari statistik yang tadi, saya lihat di Youtube, itu banyak terjadi, kebakaran di lapas, salah satunya, kalau di luar negeri, kerusuhan, kerusuhan di lapas, airnya bakar-bakaran, kan gitu ya, iya, berarti, itu kan, lapas itu termasuk, gedung, dengan resiko tinggi, banget, satu, dari penghuni, udah jelas, resikonya tinggi, karena banyak, yang kedua, mungkin infrastruktur lah, infrastrukturnya, gimana, saya juga nggak ngerti, karena saya belum pernah ngaudit lapas, mungkin, Pak Gadis, ada standar sendiri nggak, khusus buat lapas lah, udah, nggak apa-apa, buka aja dikit ya, ya, silahkan deh, ya, Pak Riko, Riko, monitor Riko, iya, Kak, jadiin kokos, jadiin kokos, sebentar, jadi, dulu ya, Skopido tuh pernah ditugasin, udah lama, kira-kira, ya, 12 tahun yang lalu ya, itu, berapa lapas gede aja, yang kita coba audit, siap, udah Pak, udah Pak, bukan hanya, kalau mau share screen, bisa Be, nggak lah, nggak siap lah, ada sih di dalam laptop, oh yaudah, lanjut-lanjut, lanjut-lanjut, jadi, itu, kan mereka tuh, concernnya kan ke itu doang, kok, ke kapasitas doang, pasti nanti larinya juga gitu, sesuai diskusi kan, gimana-gimana Be, kapasitas, iya, jadi pasti dijadikan alasan tuh, iya kan, iya beneran, nah, padahal bukan hanya itu, jadi saya posting itu, di WAG yang, protesi kebakaran ya, iya, nah, itu, kira-kira 2 tahun yang lalu lah, kita diskusi gini, nah, bisa-bisa, di aturan kita, mas standar kita, belum meng-cover itu, kalau kita lihat, di NFPA 101, life safety code, ada, untuk prison itu, untuk jail ya, untuk penjara itu ada, jadi intinya begini ya, penjara itu, kalau misalnya dia, apa, dia misalnya itu, tidak punya kunci otomatik, oke, ya, itu kunci itu harus ada di tempat, iya lah, nah, sekarang begini deh, ini orangnya ada di tempat, pegang kunci, bisa kan buka semuanya, nggak mungkin bisa, nggak bisa, panik pasti itu, nggak bisa, nah, jadi kunci sel itu, mesti buka, semuanya, persyaratannya, kalau ikut standar, di NFPA, yang dikunci itu, sama pagar luar, nah, LP kita itu, banyak tidak memenuhi syarat ya, artinya, halamannya terlalu sempit ya, jadi kalau mereka keluar, dievakuasi ke luar gedung, asa beli poinnya, nggak cukup, nah, itu jadi masalah tuh, harusnya kan gitu ya, semua harus bisa dibuka itu, secara otomatis, kalau pakai pintu otomatis, kalau tidak, harus nyentel, kalau manual deh, iya, kalau manual, kuncinya harus nyentel, iya, iya, kalau dikumpulin satu tempat, dia harus grand master itu, iya, pakai grand master, nah, ngerti kan, satu kunci bisa buka semuanya, begitu, katakan, disediain, 20 kunci, iya, semuanya tuh, grand master semua, harus buka semua, nah, kita kan selalu pakai alasan melulu, gitu kan, dari keamanan, ya, kunci keamanan tuh, kalau jadi, apa ya, disasar kayak begini itu ya, itu, yang terkunci, cuma pagar luar aja, gitu loh, keluar dari penjala LP-nya itu, yang lainnya harus, bisa dibuka, ini nih, saya share nih, 101, ya, ini sebagian disitu, ada lah ya, disebut ya, emang itu masih ada, diskusi, masalah yang, kunci otomatis, dan yang, tidak, yang manual ya, nah, sebetulnya, dalam NDP ini, itu, sudah ya, di waro-waro itu, seharusnya, dia punya pintu otomatis, karena, mengingat, kejar-kejaran dengan waktu, begitu, jadi, yang unlock itu, ya, itu, harus semuanya, lock itu, cuma ada di pagar luar, intinya, prinsipnya begitu, itu, iya, 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 pake seseorang, wah, itu, keluarganya nuntut, kan, keluarganya itu, nitip ya, namanya kan, namanya sekarang kan, apa ya, bukan penjara ya, tempat pembinaan kan, gitu ya, iya, binaan, iya, kan masalahnya, keluarganya nitip disitu, nih, binatang aja, nggak diperlakukan semacam itu ya, nah itu Be, boleh namain sedikit lah, oh itu pidana itu, udah manual, kuncinya ada, gantungnya disitu, bisa nggak buka, nggak bisa itu, nah, pesaratan utama, lesep tikut itu, tidak boleh di lock, intinya sebetulnya, tapi ada kepentingan khusus semacam ini, ya kan, dia boleh di lock, hanya di pagar luar, yang ke publik dia, itu saja, aturan mainnya, jadi kalau itu, kalau kita bikin RKAG ya, rencana kebakaran ya, itu RTDK ya, RTDK, ya RTDK, sorry salah sebut, itu ada nggak, yang RTDK-nya khusus buat prison? Tidak, ya kalau lihat contoh di luar, semuanya punya, harusnya Be, di sini, di negeri getuh, iya, kalau di kita kan cuma tiga, saya posting itu, iya Be, satu, telpon dinas, kedua, lapor atasan, tiga, jaga supaya jangan kabur, itu doang dia, ini RTDK, tindak daruratnya, kan begitu, jadi nggak ada hubungan, sama safety, nah itu Be, safety dong, jaga jangan kabur, benar Be, kebakaran nggak boleh kabur, tapi kering banget, Be, kasus lapas kebakaran, Be, ya jangan, kering lapas, gedung pemerintah lainnya, kalau di audit, 90 persen, nggak ada yang perform, bang, kemarin, ke sana aja yang gitu, asyik pemerintah sana ya, kemarin, kemudian kebakaran, kasur, kan kita belajar dari pengalaman, yang telah terjadi, Be, biar nggak terjadi lagi, maksudnya buat pelajaran, saya pernah presentasi itu, di kementerian keuangan ya, itu di lapangan banteng, terus Be, nah itu, 3 jam presentasi begini tuh, iya iya iya, nggak ada action itu, kita coba aja ya, kalau gedung itu pada terbakar, pada macet itu dropping ke, Pemda, kemana-mana kan, kementerian gitu kan, macet itu droppingnya, ya benar, ya mesti ada contoh begitu aja, kan stuck gitu jadinya kan, jadi memang gitu, Be, wah itu, bangunan jadul, tau sendiri lah, itu instalasi listriknya, nggak karuan udah, jadi memang mesti, gimana ya, kita nih mesti nunggu contoh dulu, atau bagaimana ya, contohnya udah banyak Be, berarti harus ini dong, apa eksekusinya lah Be, soalnya nggak ada pejabat yang kena, kan gitu masalahnya, ya kan kalau anak pejabat tinggi, atau keluarganya yang kena gitu, baru dah, gitu kan, oke, mungkin ada masukan dari yang lain, tadi Kak Jason mau ngomong deh, Kak Jason monitor, iya, iya, silahkan Kak, jadi gini, kalau, yang pernah saya ngobrol ya, sama teman kontraktor, yang memang pernah ngerjain penjara, kadang-kadang penjara itu, memang nggak dibikin, kalau tadi yang Pak Gani cerita itu kan, standarnya seperti itu, kadang penjara itu memang nggak dibikin standar, ada ruangan-ruangan khusus yang memang, untuk orang-orang khusus yang memang dibikin mewah, tapi sebagian lain dibikin standar, nah standarnya ini kan tanda kutip seperti apa, gitu loh, nah memang penjara itu udah, apa ya, sebagian, ada uang bermain di situ, gitu loh, jadi ada banyak hal-hal yang memang udah nggak standar lagi di situ, jadi mengharapkan standar ya susah juga, gitu loh, itu aja sih yang pernah saya tahu, jadi sebenarnya nggak standar gitu Kak Jasong, di WAG itu ada yang komentar tuh, ya kan, kok bisa hebat begitu ya, kok bahan bakarnya bisa banyak begitu, nah itu tadi barisan disebut, karena ada kali kasusnya pakai alga spring bed kali kan, iya, nah, iya bisa jadi, betul-betul, setelah itu kebakaran kelas A, api kelas A nggak bisa segede gitu, emang banyak barangnya gitu kan, nah, mungkin B, nah, kalau saya, kalau yang ini aja lah, yang dulu pernah kita tahu, siapa tuh yang kayak, Aileen apa ya, atau Alin atau siapa, itu dulu tuh yang, apa, ruangan, seperti hotel gitu loh, yang justru yang lainnya, biasa-biasa aja, disitu kan juga, ya, kita, saya sih mungkin, bukannya apa ya, nggak mau nuduh macem-macem ya, nggak ya, cuman ya, kita tahulah kenapa bisa seperti itu, gitu loh, tadi saya bilang, ya sekarang kan gedung banyak yang ngepakai tuh, bikin aja jadi kayak hotel, penjara, gitu loh, kalau ngomong gitu di publik, ntar kita bisa dipanggil, semua akun, akun kita di blog gitu, oh iya nih, live di Youtube lagi nih, kacau nih, iya, balongan aja kan gitu ya, balongan kita belum Zoom, udah ditelepon di itu Pertamina kan, iya, gue janji, adanya gue ganti judulnya dah, kan begitu, kita, kita bicaranya dari sisi teknis, ya kan, kenapa, karena jujur aja, satu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, kenapa masih terjadi, kan gitu, oke lah terjadi, tapi yang seharusnya bisa ngurangin korban, kenapa kok korbannya banyak banget, kan gitu ya, lihat apar nggak kok di situ, kita kan nggak lihat apar tuh, iya, ya kan, takutnya aparnya buat bokelahi lah, buat inilah, jadi ketakutan itu lebih hebat daripada, kejadian kayak begini, itu kalau aparnya banyak di situ, itu nggak usah disuruh, dia semprot sendiri itu semuanya tuh, iya, kosong dah diisi balik, iya kan kosong, emang perabotnya banyak, pakai apar aja mati tuh, betul, nggak jadi, jadi mungkin bisa buat, bisa buat, kayak, kayak buat pelajaran ya, tapi kan emang bener, Babe bilang, ya orang kita kan lupanya gampang banget, ya, nah, belajar dari, dari masalah ini, harusnya kan, sudah ada langkah-langkah gitu loh, karena apa, karena dari, dari yang kita lihat, banyak tuh, di Tuminting pernah kejadian, di, di Medan, di Sumatera Utara pernah kejadian, Prokerto juga pernah kejadian, ya, terus di luar negeri juga banyak, terus di kerusuhan kebanyakan, nah, Pak, setahu saya, Be, pada saat, banyak isi orang, itu kan berarti kan, tingkat resikonya naik ya, Be, ya, iya, pasti, Pak, nah, iya, jadi kan kategorinya kan, kategori yang berbahaya gitu loh, banyak yang harus dilindungi, karena kan terkait nyawa di sana, padahal kita dulu belajar, kalau yang, jamannya saya, apa, kita masih belajar di, FSM itu ya, Be, material, nggak ada masalah, gitu loh, itulahnya, asal jangan sampai ada kerugian nyawa, bener nggak? Iya, cuman kan ini kan udah jelas-jelas, kerugian nyawanya banyak, gitu loh, masa mau kejadian lagi sih, kan gitu, itu aja sih sebetulnya, lihat aja ya, misalnya nih ya, mereka tuh sempat dibuka ya, ini hasil sementara nih, teman-teman kan waktu itu, dari Suku Bindu, nggak semuanya, gede-gede ya, itu kalau dibuka semuanya, aja, akses di koridornya tuh, nggak muat, orang bisa pada mati tuh, kinjek-kinjek, nah, ini kan repot urusannya ya, saya kira tuh, bagus juga dijadikan ini, sekalian sama itu, Eko, yang nanti tanyain tuh, gedung yang pakai, ACP, panel, ya, nah, itu bisa kita diskusiin, ya, ini kan pernah bilang, waktu itu salah satunya ya, itu dengan spring, untuk cooling kan, itu mungkin lebih aman ya, yang penting kan ini, si ininya, tahanannya nggak kabur kan, nah, itu mah bisa diakalin, gitu kan, kita tahu, mana yang di cooling, mana nggak kan gitu, secara teknik, ya, kalau niatnya udah, nggak ada, ya susah, kayak gedung ACP itu, kalau kebakaran, ini udah berapa, itu kan, contoh Milan sama, London ya, London, Greenville, ya, Greenville, itu sebenarnya contohnya kan, kalau di Youtube saya itu kan, saya kasih 10 itu, Dubai itu sampai 3-4 kali, Cina, aku ada, nggak ketulungan itu ya, nah, pasukan kita yang lihat aja lah, kalau mereka tuh, tegap-tegap begitu kan, di kita warung padang mulu, perutnya banyak-banyak hindut, gitu kan, sorry aja dah gitu ya, ya kan, di sini nggak sesuai, suruh makan nasi mulu, ya kan, nah ini, dia aja nggak sanggup pasukan elit, ini urusan kita tuh, saya kasih aja lah, kesetaraannya 1 kilo, polyethylene itu, sama dengan, 1,5 liter, BBM, bayangin aja kita simpen BBM, ini assisting semuanya, saya yakin tuh, di atas, sebenarnya saya mau ngomong tuh, hampir 100 persen, sopannya saya bilang kan, di atas 75 persen, karena harganya memang dia murah, kan gitu, ya, dia 110 aja udah melting, dia nggak nyala itu, karena, itunya nggak sobek, kalau menumnya, kalau menumnya sobek, bolongin dikit paku aja, dia masuk oksigen, udah terbakar semuanya, ya betul, nah, petugas damkar bisa lihat api, emang dia bisa lihat panasnya, udah kemana aja, betul, nah kan, kecuali dia punya infrared, nah Pak Eko dulu kan, nah betul, ngusulin salah satunya pakai spring, itu salah satu ya, jadi pulling langsung, semuanya kan gitu, di dindingnya itu, kedua, kalau misalnya, para batu nggak cukup, harus ada mekanisme, rangka dari cladding itu, harus bisa dijatuhkan dia, seras ruktu, bisa itu, bisa, jatuhnya nggak kemana-mana, jadi langsung dia numpuk di bawah, semua, kayak visible link gitu ya, betul, iansul, iya, ya itu kan susah ya, dia merembetkan, kalau api asap ke atas, ini begitu pecah, mencair, dia ngocor ke bawah, panasnya menjalar, ke kiri, ke kanan, sampai mobil-mobil, kena ya Be, yang parkir ya, terus kita cegat, dimana dia kan, itu kalau udah kondisinya itu, apa ya, pasatnya itu penuh, cladding aluminium itu, yang polyethylene, musimnya ada mekanisme tuh, untuk meruntukkan strukturnya, penyangganya itu, dibikin collab sekalian, ya collab langsung ke bawah, jadi kebakar di bawah dia, langsung, nah, setara struktur bisa kita arahin, di tempat yang bukan tempat evakuasi dan assembly, bisa itu, struktur gampang akalinya, ya Be, pertanyaan lagi Be, ini kan, udah kejadian di beberapa gedung, dan di beberapa negara ya, betul, secara internasional, sudah ada aturan khusus, yang mengatur untuk, envelope building dari aluminium, apa belum? NFPA baru waro-waro diskusi, kan itu kejadian tuh, sering ya, tapi korban terbesar itu kan, tahu tuh yang di London kan, jadi 2018 itu, berapa negara gede tuh, sudah melakukan, perubahan peraturan, kita gak bisa ngatur tuh, kecuali kita larang gitu, industri nya kan, yang boleh masuk, kadarnya sekian, atau minim maksimal, hanya dua lantai, ada yang ngatur begitu, di negara non-getuk, iya, kita negara getuk, masuk ke dalam, iya kan, iya benar, nah ini kan, kesian ya, saya ngeliat ya, teman-teman dinas, pas itu dibully terus, terus, kita-kita di pengelola gedung, kan kita mesti revisi, secepatnya itu SOP, iya betul, jadi respon time, untuk evakuasi juga, itu harus diperpendek itu, turun secepat-cepatnya, nah, kita perhatikan, di tempat evakuasi, menuju assembly point, itu, bahan itu harus dilindungi, harus ada, spraying di situ, minimal, jangan ngocor di situ ya, gak bisa keluar dong, orang dari gedung, iya benar, nah, minimal di situ, nah, ini mesti kalau di diskusi, ini seru ya, gue, mesti nyari teman-teman, di DPR gitu, yang vokal ya, gue sih bisa ketemu Rijal gitu ya, misalnya ya, tapi nanti ketemu, dia gue disuruh yang lain gitu kan, kacau, susah banget ya, gue ngomong 5 menit, gue disuruh berhenti, dia ngomong gantian, yang vokal sekarang ya, saya lihat sama Rizal Ramli aja, sama gerung lah ya, tapi buat kelas sosok aja, Kak Eko, ya sama gerung, gak begitu kenal gue, kalau Rizal sih, bisa main ke rumahnya ya, oke, lanjut ya, diskusi yang lain deh, oke, bagus nih B, buat kelas baru aja, kayak ko nanti, siap, 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 ntar kelas ngopi, oke, silahkan, Pak Belli mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak, silahkan Kak Belli, maafin, yang lain mungkin ada yang bertanyakan, Kak Belli monitor, Alam, 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 siap, mood, mood, sorry, mood, 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 ya sih, kalau saya sih sederhana kan kita, sama-sama teman-teman yang masih ada di sini, ya, kita belajar lagi sama-sama sih, untuk bagaimana untuk bisa berargumen terkait hal seperti gini, ya kan, kadang-kadang kita kan hanya masih hitungan harga awalnya, sama berapa, sekadar masih inisialnya saja, belum yang lifetime-nya, itu sih menurut saya, gitu, iya Pak, jadi, memang, yang kita pelajari malam ini, ini bagus ya, sebab apa, sebab, pada saat adu argumentasi itu kan juga, nggak boleh kosong-kosong amat, betul, tujuh, iya, supaya nggak dibullyin teh, iya, kulitnya doang, nggak apa-apa, gaya lah gitu kan, iya, dulu, 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 untungnya pernah jadi auditor lama kan saya tuh, mau nggak mau, belajar akuntansi juga, karena disitu ada fraud namanya, fraud accounting, fraud accounting gimana tuh Pak Danis, ada itu, ada Pak, itu dulu disebutnya sebagai kejahatan kerah putih itu, ya, pasti pernah dengar itu ya, jadi aku kasih tahu nih yang ginsenya dulu ya, mengenai diskon, kalau masuk ke situ ya, jadi kalau itu kan, bikin diskon itu ya, ini harus hati-hati, jangan main di situ ya, kalau ngajikan proposal untuk investasi, mainnya di groupnya pertumbuhannya, biasanya dia nggak ngerti, karena orang teknik yang tahu tuh, ya, pertumbuhan, jadi kalau orang suka bikin rencana investasi itu kan, disitu ada pasti tuh, diskonnya, payback period, ya kan, nah, jangan main di diskon, ruang kompetensi mainannya itu, padahal kalau kita tanya dari 100 orang, 100-100nya nggak ngerti, saya kasih tahu aja, ya, tapi mendingan minimal kita tahu, bahwa kan, ngomong duluan, diskon rate-nya udah kita hitung, kurang lebih sekian gitu kan, jadi ancar-ancarnya itu, diskon rate ya, itu ancar-ancarnya itu, bunga deposito ya, ditambah resiko, katakan deposito sekarang itu kan, sertifikat Bank Indonesia, sekitar 5,5-6 persen, tambah aja 4 persen gitu, atau 5 persen, ya kan, nah itu kurang lebih, itu meng-cover faktor resiko, ya, nilai sekarang dengan yang akan datang, minimal, nanti dia tahu prinsipnya nih, ya, ya, minimal tahu begitu, ya kan, apakah dia harus lebih tinggi daripada, inflasi, nggak selalu, ya, karena kan, diskon kan, interes dikurangi inflasi ya, kalau itu kan, ya betul, jadi jangan sampai melampaui itu, terlalu besar, nanti dia malah jadi, jadi bingung, ya, padahal inflasi itu, kalau lihat di jatah BPS, atau pendustrian, itu beda-beda, inflasi kan kenaikan harga nih, emang HP sama, sama, nggak sama, nggak sama getuk, sama apem, kan nggak sama kan gitu kan, nah, yang penting itu gaya lah, ngomongnya duluan gitu kan, gitu, gitu, betul saja, getuk, apem, kue cucur, beda ya Be? beda banget tuh, oke, kayak kok, ya, oke, silahkan dikurangi, ya dikurangi silahkan, oke, banyak terima kasih, buat Kak Beliberto, yang sudah mengisi materi kita, pagi hari ini ya, luar biasa, kita sampai jam, jam setengah dua sih, di Balikpapan, masih di Balikpapan toh? masih, oh ala, iya, nggak apa-apa Kak, disini lagi hujan deras, tapi, saya sih sehat ya, cobain aja, biar ibu dia cepat sembuh, oh ala, ya gue, iya, thank you juga, buat Babe Gani, buat, Babe Deddy udah, buat semuanya, kakak-kakak, kita semua tujuannya, webinar ini, kita coba sharing, bagi ilmu, supaya semuanya bisa, punya pengalaman, dan pengalaman itu, yang seperti kaya kau bilang, adalah guru-guru harga ya, nggak bisa dibeli, nggak ada sekolahnya, tapi kita bisa berbagi disini, apalagi Babe Gani sih, pengalamannya banyak banget, siap-siap ya B, materi selanjutnya, accounting, phone, accounting, itu ilmunya, cuma tipisani aja, tipu-tipu sana sini, ini, thank you ya Pak, Berto ya, ya, ini tutup banget, tapi fokus ke kos, untuk kos analisis, ini udah oke banget, gitu kan, nah, asal jangan ke tetangga sebelah, nanti ada asosiasi parah, gitu kan, kecuali sama rama gue, gue cita, kalahannya gue, lebih sedih, selalu hidup, oke baik, silahkan kakak, closing statement, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, buat kita semua, swastiastu, terima kasih, buat teman-teman, yang udah hadir malam ini, kita udah bisa belajar bareng-bareng, mudah-mudahan, minggu depan, kita bisa lanjut lagi ya, saya lagi, coba kontak, narsumnya nih, minggu depan, mau bahas, WWTP katanya, wasweter, mantap, ya, plan, jadi itu, kita belajar masalah itu, terus nanti saya juga lagi mau, coba kontak, yang di Thailand ya, yang lagi ngambil S3, dia mau ngajar masalah, artificial intelligence, mantap, AI, jadi, dia teman kuliah saya, bareng dulu, di S2 ISTN, beliau lagi, Pak Ari yang kemarin itu, dia bilang mau ngasih, apa, artificial intelligence, karena sesuai dengan bidangnya dia, yang sekarang lagi di penelitian, mantap, oke, mantap, keep on learning, jangan pernah berhenti belajar, ya, terima kasih, buat semuanya, Pak Belly, Pak Ghanis, dan teman-teman semua, mudah-mudahan kita sehat selalu, makasih, goodbye, oke, makasih, makasih, makasih Pak, makasih semuanya, Pak Ghanis, makasih semuanya, bye-bye, bye-bye,